5, 4, 3, 2, 1. Hai teman-teman, welcome lagi di hari Sabtu yang indah di daily sharing kita. Setiap hari Sabtu adalah harinya human design, astrologi, dan sejenisnya. Dan kita akan selalu ditemani oleh Master Human Design kita, yaitu Bapak Albert Lutano. Number one human design analyst and counselor in Indonesia. Bapak Albert, mana suaranya? Halo, halo, halo semua. Ini dia. Halo, halo. Jadi teman-teman, acara daily sharing ini bagi yang pertama kali baru join di Zoom meeting. Acara daily sharing ini kita ada di live di Zoom meeting setiap hari. Setiap hari pukul 15.00 di ID yang sama, di ID meeting Zoom yang sama 369-789-8899 dengan password selalu sama 111-111 setiap hari. Tentu dengan topik yang berbeda-beda, dengan arah sumber yang berbeda-beda, karena intinya kita di sini tidak mengajar, tidak mengajarin sesuatu, tetapi kita saling sharing. Dan karena yang berkumpul, tokoh-tokoh hebat semua, maka kita tentu saja saya todong untuk sharing satu-satu tentang keahlian masing-masing yang berkumpul di sini. Dan setiap hari Sabtu adalah gilirannya, Mr. Albert Lutano, dengan ilmu human design system. Apa itu ilmu human design system? Mungkin Mr. Albert bisa jelaskan mungkin 5 menit di awal, 5 menit, 10 menit asal-usulnya ilmu ini. Bukan menjelaskan ilmunya, tetapi asal-usulnya saja, dan apa ini, dan mengapa itu penting. Apa itu hubungannya dengan astrologi, misalnya. Nah, cukup itu saja. Baru nanti ternyata hari ini, Mr. Albert menjanjikan sesuatu yang unik dan luar biasa, yaitu beliau akan membawakan analisa, contoh analisa. Tapi ini kita terimanya sebagai fun saja. Contoh analisa selebritis yang sedang hit. Sekarang yaitu Miss Shahrini. Eh, kok Miss? Missis ya. Sekarang benar. Shahrini dan Reino. Nah, beliau akan menganalisa mereka berdua dari segi human design-nya bagaimana. Tapi sebelumnya nanti Mr. Albert akan menjelaskan human design itu apa dulu. Bagi teman-teman yang baru join hari ini, yang baru mau memahami, apa itu baru mendengar mungkin, ada yang baru mendengar tentang apa itu human design. Baik juga yang sedang live di Facebook group. Jadi, mendapat sedikit gambaran awal, apa itu human design. Baru nanti Mr. Albert melanjutkan ke analisa, contoh analisa Shahrini dan Reino. Tentu kita, teman-teman ya, yang bergerak di divination, dan yang bergerak di astrologer, dan segala macam, tentu kerahasiaan data dari klien adalah nomor satu. Dan memang kita tidak akan pernah memperbincangkan hal-hal tersebut di dalam apapun ya, tanpa seizin dari kliennya. Itu pun dengan, pasti dengan maksud tertentu ya, misalnya pembelajaran bersama. Tetapi, secara etika umum, data-data yang tersedia umum, misalnya data-data public figure, politisi, selebritis, dan lain sebagainya, yang memang di Google tersedia umum, boleh-boleh saja. Jadi, itu memang analisanya, kita anggap itu sebagai example. bukan benar-benar seseorang klien yang benar-benar private dengan kita. Kalau itu tidak boleh. Oke, itu mungkin awalan dari saya. Silahkan, Mr. Albert, memulai dengan perkenalannya sekilas. Jangan diulang dari awal ya. Sekilas saja cerita apa, ini human design apa, nanti asal-usulnya dari mana, dan mengapa itu penting untuk kita. Nah, baru kita lanjutkan bincang-bincang analisa example-nya dengan Syarimi dan Reynold. Mr. Albert, Mr. Albert, semuanya kuserahkan padamu. Sebentar ya. Saya cari slide-nya dulu. Saya siapin slide-nya dulu ya. Tidak, tidak hilang. Sambung minggu depan. Sebentar, karena terlalu banyak slide yang terbuka di halaman ini. Ramai sekali. Sebentar. Kalau masih ada waktu nanti, teman-teman, kita boleh nambahin dengan analisa relationship ya. Saya sudah siapkan beberapa ini. Sebentar kok ada yang aneh ini di sini. Sebentar ya. Kenapa? Tunggu. Oke, sementara Mr. Albert berkutat dengan komputernya. Nah, ini saya bagi teman-teman ya. Terutama yang baru join hari ini. Yang baru gabung dengan kita hari ini. Mungkin maklum kalau belum tahu bahwa kita juga punya software yang kita develop sendiri untuk astrologi dan human design ini. yaitu di hdtix.com. Anda tinggal ke hdtix.com. Seperti ini, hdtix.com. Klik saja. Klik di web browser. Mau itu di komputer, mau itu di handphone, sama saja. Cuma tampilannya akan menyesuaikan. Kalau di komputer tentu akan lebih lebar. Kalau di handphone tentu akan menyesuaikan dengan handphone Anda tampilannya. Tapi itu sudah sangat oke. Bisa acceptable, bisa terlihat semua. Nah, akan otomatis tampilan seperti ini. Tentu saja, pertama, tidak tampil seperti ini. Tetapi pertama kali pasti akan minta ini sebenarnya. Kalau Anda belum login, sama sekali Anda akan tampil seperti ini. Bagi yang belum punya account di hdtix.com, silakan sign up ini sebagai new member. New member sign up kelihatan ya di belakang saya, di screen saya. Nah, ini. Silakan Anda isi semua dengan full name, gender, email address, tanggal lahir, sama jam lahir, kota, kota diketik dulu aja Jakarta misalnya, nanti habis itu dipilih di sini ya. Habis itu diselect di sini. Nah, baru jadi. Lalu user ID, user ID Anda pilih, alat Anda tentukan sendiri, jangan ada spasi ya, jangan ada spasi, jangan ada karakter aneh-aneh ya. User ID misalnya Andi satu, Andi apa gitu, Andi blank blank atau Andi satu dua tiga boleh, Andi apa boleh, Andi hebat boleh gitu kan. Passwordnya juga, karakter dan angka ya. Jangan terlalu banyak karakter aneh-aneh ya. Itu semua ya. Jadi setelah itu nanti Anda langsung, setelah Anda isi, Anda langsung bisa login. Langsung. Nggak pakai approval apa-apa. Nah, ini seperti ini ya. Kalau saya, saya sudah bisa login tentunya. Nah, pada saat Anda login, Anda akan langsung mendapatkan ini, tampilan pertama kali ya. Ini kalau di komputer. Kalau di handphone, ya menyesuaikan, menyesuaikan, tampilannya menyesuaikan, mungkin nanti seperti ini. Nah, kalau handphone seperti ini nanti. Kalau di komputer, pasti akan jadi lain sedikit. Oke, bentar ini saya, beresin lagi sampai. Nah, oke. Ya. Jadi ini tampilan di komputer. Jadi, pertama kali ini adalah human design, ya, grafik human design. Ini adalah grafiknya astrologi. Dan ini adalah grafiknya Pak C. Oke. Pak C-nya adalah Pak C, kita sebutnya Pak C modern ya. Karena sistem notasinya kita menggunakan notasi yang kita develop sendiri. Tetapi ini sama sebenarnya ya. Cuman sistem, cuman ya penampilannya aja agak beda. Tetapi sama. Kalau Anda terbiasa dengan notasi yang gaya lama, silahkan. Kalau terbiasa dengan huruf-huruf cinanya, silahkan Anda bisa ambil ke ancient atau Chinese. Keluar juga kan. Sama aja semua ya. Sama aja. No problem ya. Ini astrologi, sekali lagi ini human design ya. Nanti apa itu, semua segala macem tentu kita gak bisa bahas hari ini semua. Anda bisa mengikuti nanti kelas akademi. Kita punya akademi astrologi, human design, dan Pak C. Anda bisa menghubungi teman-teman di sini, menghubungi saya, atau Mr. Albert, atau Miss Cari sebenarnya ya, untuk cara bagaimana mengikuti akademi kita, kelas-kelas akademi kita. Kelas akademi kita selalu jam belajarnya adalah Sabtu malam dan Minggu malam. Mulai pukul 7, 8 ke atas. Jadi malam ini sama besok malam juga pasti ada ya. Teman-teman di sini sudah ada beberapa yang anggota akademi astrologi dan human design. selain human design, astrologi, dan paceh, program kita yang kita develop ini, web apps ini, ini juga bisa mengenerate astrologi dari zaman India atau Hindu, yaitu Vedic, Vedic Astrologi. Ini Eastern Astrologi, kalau yang ini biasanya kita sebutnya Western Astrologi. Yang ini kita sebutnya Eastern Astrologi. Selain itu juga ada CW ZWDS. Mengenai CW ini Anda beruntung sekali bukan hari ini tetapi besok. Besok Anda online di pukul 15.00 di channel ini juga di ID meeting yang sama di Facebook yang sama di Zoom yang sama di password yang sama akan dijelaskan apa itu CW ZWDS ini CW Toso. Ini adalah sistem astrologi gaya Ancient Chinese Ancient China. Ini akan dibawakan oleh Ibu Ira Fahmidewi besok di pukul 15.00 juga. Jadi hari ini kita human design besok kita CW macam-macam ya kita aja juga kalender Feng Shui kalender Feng Shui ini kalender hoki jadi apakah hari ini atau besok atau lusa atau bulan depan kalau Anda punya rencana-rencana khusus Anda bisa lihat waktu-waktu atau hari-hari yang hoki bagi Anda atau hari-hari yang penuh bahaya bagi Anda Anda bisa lihat di sini tentang kalender Feng Shui ini saya sudah pernah bahas kita sudah pernah bahas di pertemuan daily sharing mungkin sebulan yang lalu ya sudah lama juga ya sebulan yang lalu silahkan cari silahkan cari masuk ke Facebook group kita ini Facebook group ini tadi nah yang ini Facebook group kita Anda boleh cari di Facebook group kita cari di video daily sharing yang membahas tentang kalender Feng Shui tersebut ini kita sudah pernah bahas tidak susah makanya jadi ini sekali lagi ini salah satu kita bisa kita boleh berbangga kita bukan sombong tapi kita boleh berbangga bahwa ini satu-satunya program yang all in one ada human design-nya ada astro-nya ada pace-nya dan semuanya nanti kita bisa saling koneksikan karena di akademi kita kita belajarnya multi-modal multi-modal jadi multi-way multi-way bukan hanya kita tidak akan fanatik di satu modalitas saja di satu cara tetapi kita akan mengenal berbagai cara seperti ini sehingga makin lengkap Anda memahami sesuatu Anda punya gambaran besarnya tentu tentu makin banyak kita memahami kita punya gambaran makin besar makin gede makin paham mengapa di astrologi bisa begini mengapa bisa begitu mengapa tidak bisa begini mengapa tidak bisa begitu apa itu sebenarnya nah Mr. Albert apa you ready udah oh enggak ngomong kan hampir silahkan silahkan master untuk sharing dulu ini master human design kita sudah ready ternyata dari tadi oke jadi kembali waktu dan kesempatan waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mr. Albert Lutano silahkan oke thank you komaik ke teman-teman sekalian saya langsung mulai aja ya karena hari ini kan formatnya kita lebih santai jadi saya akan bawakannya pelan-pelan karena kalau saya bawa ini cepat-cepat ini nanti materinya 10 menit sudah selesai sebetulnya sih jadi hari ini kita santai aja kita pelan-pelan 10 menit di tangan Mr. Albert bisa jadi 10 jam enggak lah oke saya langsung mulai aja ya dengan menjelaskan tentang apa itu human design buat teman-teman yang pertama kali baru mengikuti acara ini jadi setiap Sabtu adalah selalu jadwal saya untuk sedikit sharing tentang apa itu konsep human design nah kalau teman-teman lihat di layar ini teman-teman teman-teman bisa lihat di layarnya ini saya ada sharing sebuah gambar mandala mandala dan kebetulan kita patut berbangga ya sebenarnya ya jadi dengan dengan Ko Michael ini menciptakan software HDTX ya ini mandala yang teman-teman lihat di dalam gambar ini adalah itu adalah creatornya adalah Ko Michael sendiri jadi kita patut berbangga bahwa ini adalah hasil karya anak bangsa sebenarnya jadi bener-bener ini orang Indonesia yang bikin teman-teman ya jadi kalau teman-teman lihat chart human design atau chart mandala human design di luar sana pasti bentuknya tidak ada yang sama dengan yang ini jadi ini kintailah produk dalam negeri jadi ini bener-bener original hasil karya anak bangsa kintailah produk dalam negeri oke jadi saya menjelaskan disini tentang apa itu human design kalau teman-teman google sebenarnya human design itu banyak sekali makna dan arti di luar sana nah karena nanti kita terkait dengan ceritanya adalah karya anak bangsa terus aja ya kita boleh dong untuk membuat sebuah definisi sendiri yang apa namanya cocok dengan budaya kita sesuai dengan kalau istilahnya istilah apa ya istilah Pak Jokowi kebangsaan adalah sesuai dengan pribadi dan budaya culture dari Indonesia ya boleh begitu ya ok jadi apa itu human design jadi disini saya mengartikan bahwa human design itu adalah sebuah metode assessment psikologi modern yang mampu menganalisa perilaku sadar dan bawah sadar manusia termasuk cara berpikir berkomunikasi dan bertindak jadi sebenarnya kalau dianalogikan ibaratnya human design itu itu seperti sebuah buku manual kalau teman-teman pernah beli barang-barang elektronik ya sepertinya mungkin beli handphone beli TV kulkas dan apapun itu yang terkait dengan elektronik pasti di dalam dusnya akan selalu disertai dengan buku petunjuk penggunaan terus yang berisi fitur-fitur terus cara mengoperasikan terus ya segala yang terkait dengan barang elektronik tersebut pasti ada di dalam buku manual nah human design ini saya selalu menganalogikannya adalah ini adalah buku manual kita sebagai manusia ya kan kalau kita sebagai manusia bisa menciptakan barang-barang elektronik yang punya kegunaan dan fungsi bagi kita apalagi pencipta kita Tuhan yang maha kuasa kan pasti dia tidak akan membiarkan kita begitu saja pasti dia memberikan sebuah petunjuk sebuah buku manual dimana kita bisa mengenal diri kita dengan lebih baik kita bisa tahu potensi kita tahu bakat kita apa terus misi kita apa di dunia ini termasuk juga bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan baik di dunia ini nah disini makanya definisinya disini juga saya akan menuliskan bahwa human design itu bisa memetakkan secara lengkap termasuk cara bagaimana kita mengoperasikan diri kita tubuh kita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita sebagai manusia bisa memaksimalkan potensi diri kita jadi menjadi diri kita yang sejati bukan karena kata orang tapi karena kita mengeluarkan potensi yang maksimal di dalam diri kita nah itu sekilas tentang human design nah apa saja sih manfaat kita mempelajari human design atau manfaat kenapa kita mesti tahu human design itu bagi diri kita seperti analogi yang tadi saya ceritakan tentang buku manual dengan kita belajar human design kita akan bisa memahami potensi cara tubuh dan diri kita bekerja kita juga bisa mengetahui bagaimana cara kognitif otak kita bekerja kita bisa memahami perilaku tertentu yang muncul di dalam diri kita ini juga kita bisa memahami mimpi kita kita bisa memahami ketakutan dan kekhawatiran yang kita miliki kemudian kita juga bisa tahu makanan apa lingkungan apa yang cocok bagi tubuh kita terus nanti yang ini sedikit akan kita bahas di akhir acara kita bisa menganalisa kecocokan kita dengan pasangan tentu saja ketika kita bisa mengenal diri kita dengan lebih baik kita juga bisa mengenal mengenali orang lain dengan lebih baik kita bisa memahami orang lain dengan lebih baik kemudian kita bisa juga mendidikan anak-anak kita sesuai dengan blueprintnya masing-masing sesuai dengan human design kemudian di dalam dunia bisnis atau pekerjaan kita bisa mampu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai dengan bakat dan kemampuannya dan masih banyak lagi penggunaan dari human design sebenarnya tapi kurang lebih ini ini aja sudah bisa ada gambaran bagi teman-teman untuk akhirnya bisa memahami kenapa teman-teman harus belajar tentang human design nah awal mulai human design adalah ditemukan oleh seorang berkebangsaan Kanada yang bernama Alan Robert Crawford yang kemudian akhirnya dia mengganti namanya menjadi Rauruhu nah itu ditemukan pada tahun 1987 nah kalau kita lihat ya teman-teman lihat ini mandala nah ini mandala yang sedikit berbeda dengan mandala yang pertama ya teman-teman ya ini mandala internasional yang di luar sana kurang lebih bentuknya seperti ini jadi human design ini adalah perpaduan dari beberapa ilmu diantaranya ada empat ilmu kuno atau ilmu kebijaksanaan kuno yang meliputi astrologi yang meliputi chakra I Ching dan Kabalah dan kemudian empat empat ilmu kebijaksanaan kuno ini dipadukan dengan dua ilmu modern yang sampai hari ini sudah diterima oleh sains secara umum yaitu adalah ilmu kuantum fisika dan DNA genetik manusia dan dua ilmu modern dan empat ilmu kuno ini kemudian berpadu menjadi sebuah yang kita menyebut dengan sebuah chart ya kalau teman-teman lihat ini adalah chart mandala yang ada di gambar ini jadi empat ilmu kuno dan dua ilmu modern ini itu menjadi sebuah ilmu baru yang akhirnya kita sebut dengan sebutkan human design nah itu kurang lebih sekilas tentang human design nah ini adalah founder kita foundernya dan messenger dari human design system Prauruhu dan beliau sudah meninggal tahun 2011 jadi beliau mendapatkan sebenarnya bukan menemukan ya mendapatkan sebuah semacam wangsit ya menerima-menerima ilmu ini dari sebuah entitas tertentu itu di tahun 1987 ini awal mulanya nah ini sekilas tentang human design teman-teman nah kita langsung masuk ya ke materi kita sebentar saya buka dulu slide berikutnya sebentar ya oke hari ini kita bahas kita bahas tentang Syahrini ini suara saya kayak bergema ya udah gak udah gak ya tadi ya oke ini tentang Syahrini ya kan Syahrini ini sah ya ini sah ya Syahrini Syahrini terimanya Syahr jadi teman-teman sebagian besar pasti sudah tahu kan siapa Syahrini itu dia salah satu artis yang cukup terkenal di Indonesia kita dengar dia kesuksesannya dia kemudian penghasilannya dia yang luar biasa terus baru-baru ini menikah dengan seorang pengusaha terus ya semua gambaran tentang kesuksesan kepopuleran juga ada dalam dirinya ya tidak terlepas dengan kontroversi kontroversi yang dia miliki ya kita cukup bisa mengakui bahwa beliau adalah salah satu seorang apa namanya seorang artis yang cukup terkenal dan cukup sukses di dunia apa ya dunia entertainment ya seperti itu ya nah kalau kita perhatikan di chartnya syahrini ini buat pertama kali teman-teman yang baru mengenal human design ini adalah bentuk chart dari human design seperti ini yang di kanan ini bentuknya seperti ini chart human design ini terdiri dari sembilan energi senter yang dimaksud dengan sembilan energi senter ini kalau teman-teman perhatikan ini ada yang bentuknya geometri yang segitiga ada segitiga terbalik ada yang kayak kotak ya kayak kotak persegi ada yang bentuknya seperti bulah ketupat ada yang segitiga nah ini yang kita sebut dengan istilah sembilan energi senter nah sembilan energi senter itu apa ini adalah jadi kalau kita mempelajari secara detail tentang diri kita tentang tubuh kita sebenarnya tubuh kita itu terdiri dari energi nah energi itu tidak kelihatan bentuknya mata jadi tentu saja sembilan energi senter yang kita bicarakan sekarang ini ya kita gak bisa lihat secara fisik bentuknya ada di dalam tubuh kita tapi kita tahu bahwa ini ada ini ada dan merupakan bagian dari tubuh kita dan baru-baru ini juga sudah dikonfirmasi oleh para ilmuwan bahwa sembilan energi senter yang ada di chartnya human design ini terkait juga dengan hormon hormon yang ada di dalam tubuh kita nah jadi sembilan energi senter ini menurutkan apa aja kalau teman-teman kita lihat dari bagian atas yang segitiga yang paling atas ini adalah itu kita sebut dengan istilah kepala kepala head atau saya suka menyebutnya dengan istilah ubun-ubun nah ini yang paling atas ini ini merupakan pusat energi dari inspirasi jadi dimana kita mendapatkan inspirasi nah itu asalnya dari head satu lagi yang teman-teman perhatikan disini adalah kalau teman-teman perhatikan di chart yang ini ini kan ada bagian geometri yang warnanya putih seperti yang sekarang ini chartnya sering ini kan ada yang bagian putih dan teman-teman juga bisa melihat disini ada yang bagian yang warnanya berwarna ada yang warnanya merah ada yang warnanya coklat muda ya seperti ini ya disini adalah bagian-bagian yang warna putih itu adalah bagian dari pusat energi yang menyerap energi dari luar nah sedangkan bagian-bagian yang berwarna yang teman-teman lihat disini ini ada tiga tiga pusat energi yang berwarna yang tengah-tengahnya ada yang warnanya merah dan ada yang warnanya coklat muda ini adalah energi center yang sumber energinya ada di dalam diri kita. Jadi teman-teman bisa paham di sini antara bagian energi center yang warnanya putih dan bagian energi center yang berwarna. Kalau yang berwarna, sumber energinya adalah datang dari dalam diri sendiri. Sedangkan yang putih adalah sifatnya energi center yang menerima energi dari luar. Jadi menyerap energi dari luar. Nah itu perbedaannya, yang perbedaannya putih dan berwarna ini. Nah dalam hal ini, kita kembali lagi ke definisi yang di awal. Yang segitiga, yang paling atas itu adalah kita sebut dengan head atau bun-bun. Ini adalah pusat energi yang fungsinya adalah sebagai sumber inspirasi. Nah kalau kita perhatikan di catnya si Harini ini, pusat inspirasinya adalah warnanya putih. Yang artinya sebenarnya si Harini ini, dia tidak memiliki inspirasi, tidak memiliki ide yang datang dari dalam dirinya. Jadi kalau misalnya dia bisa dikatakan, nah saat ini, apakah dia menciptakan lagu ya? Kayaknya enggak ya. Lagu-lagunya dia yang dia nyanyikan selama ini diciptakan oleh orang lain ya sebenarnya ya. Jadi dia hanya nyanyi aja ya. Kalau kita perhatikan, dari sepanjang karya dia, kalau dia bersama dengan Anang dulu kan kebanyakan yang ciptain lagunya si Anang ya. Si Harini-nya hanya bagian yang untuk nyanyi ya. Jadi sebenarnya inspirasinya bukan dari dirinya sendiri. Jadi inspirasinya datang dari luar dirinya. Jadi bukan datang dari dalam dirinya. Yang dimaksud dengan energi center yang berwarna putih. Jadi kalau kita lihat, bukan berarti di sini artinya karena kepalanya kosong, berarti dia enggak punya otak. ya bukan seperti itu ya, tapi pusat energi yang berwarna putih artinya ya energinya datang dari luar ya. Tugasnya dia hanya menyerap, menerima inspirasi dari luar. Gimana, Kosanto? Iya, Kosanto? Oh, enggak ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagian yang kedua, di bawah segitiga ini ada segitiga yang terbalik. itu adalah kita sebutnya dengan istilah AS-nya. AS-nya, saya mengartikan di sini, AS-nya itu adalah pusat energi yang berfungsi untuk menganalisa. Jadi urutannya kalau dari atas ya teman-teman ya, dari atas kan sebenarnya itu kan pusat inspirasi. Inspirasi, inspirasi didapat, turun ke bawah, itu yang diproses oleh bagian AS-nya. Ya, karena tugasnya AS-nya ini adalah memproses data yang masuk, memproses ide yang masuk, menjadi sebuah konsep. Nah, itu yang dimaksud dengan AS-nya. Nah, kebetulan si Syahrini ini, AS-nya, yang nomor dua, segitiga yang nomor dua ini adalah putih. Berwarna putih artinya, proses untuk analisa, proses untuk berpikir, proses untuk konseptual, itu sebenarnya datang dari luar, bukan dari dalam dirinya. Jadi, lebih banyak Syahrini itu hanya menerima saja, menerima, misalnya, contohnya lagu-lagu yang dia nyanyikan adalah lagu-lagu yang diciptakan oleh orang lain. Jadi, tugasnya dia hanya menerima. Tugasnya dia hanya, ada lagu, yaudah, aku yang nyanyikan. Itu gambarannya seperti itu. Kemudian, turun ke bawah, itu yang bentuknya kayak kotak, sebenarnya nggak kotak-kotak banget, ya itu agak bunder. Nah, itu yang kita sebut dengan pusat energi tenggorokan. Nah, pusat energi tenggorokan ini adalah sebenarnya muara dari 8 energi center yang lainnya. Jadi, semua energi ini kan bisa dikatakan mengalir, kan? Mengalir lalu di apa? Kalau teman-teman perhatikan di sini, itu ada yang garis-garis yang warna merah, ada yang hitam, ada yang merah dan hitam. Sebetulnya kalau kita analogikan, ini ibarat sebuah pipa. Jadi, pipa yang ujungnya, muaranya, itu adalah di tenggorokan. Nah, apa yang membedakan pipa yang warna merah, ada yang warna hitam. Kalau yang merah, itu seringkali kita sebut dengan unconscious atau pikiran bawah sadar kita atau perilaku di bawah sadar kita yang kita tidak sadari. Sedangkan pipa yang warna hitam itu adalah yang kita sebut dengan conscious atau sadar atau yang bisa juga kita sebut dengan perilaku sadar kita. Nah, itu yang berbedanya ya. Kalau yang putih ya berarti tidak tergitir. Kalau pipa yang putih berarti ini tidak aktif ya. Maksudnya pipanya tidak mengalir. Jadi, pusat energi tenggorokan itu adalah pusat ekspresi, pusat manifestasi. Nah, apa yang kita bisa lihat dari seorang syari ini dengan memiliki pusat energi tenggorokan yang berwarna putih ini. yang kita lihat adalah pusat energi warna putih ini bisa dikatakan dia tidak mempunyai energi sendiri untuk berkomunikasi. Jadi, sebenarnya si Syahrini ini dia tidak memiliki kemampuan yang cukup baik dalam hal komunikasi sebenarnya. kalau kita lihat dia hari ini bisa komunikasi dengan baik biasanya itu karena dia sudah dilatih secara bertahun-tahun. Tapi secara chart ini sebenarnya si Syahrini ini komunikasi komunikasinya itu tidak terlalu baik sebenarnya. Karena dia tidak punya energi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, tapi kenapa pertanyaannya sekarang dia kalau nyanyi bisa bagus banget? Ya, tentu saja. Tentu saja salah satunya adalah karena dia menjalani latihan yang bertahun-tahun. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam istilahnya kita nyebutnya gate. Kalau teman-teman lihat ada angka-angka di dalam chart ini ini kita sebutnya dengan gate atau gerbang. Gate itu adalah pintu masuk pintu masuk atau tempat di mana energi itu bisa keluar dan masuk di dalam sebuah energi center atau pusat energi. Nah, gate ini ini cukup mempengaruhi perilaku dan kebiasaan dari seorang manusia terutama si Syahrini ini. Nah, di sini kalau kita kaitkan nanti ada gate 8 ada gate 3 yang di bagian tenggorokan ini salah satu yang membuat kenapa Syahrini ini mampu akhirnya mampu melewati banyak sekali kesulitan dan akhirnya menjadi seorang penyanyi yang cukup terkenal. Itu salah satunya. Nanti kita gabung. Tapi secara umum kalau kita melihat tenggorokannya Syahrini yang berwarna putih sebenarnya Syahrini tidak memiliki kemampuan yang cukup baik dalam hal berkomunikasi dan butuh latihan latihan yang cukup intens dan mungkin bisa tahun-tahun sampai akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan lebih baik. Kemudian turun ke bawahnya kita melihat adalah yang bentuknya seperti ketupat yang di nomor 4 ini ini kita sebut dengan energi center G-SELF. G-SELF itu adalah pusat energi yang berkaitan dengan jati diri berkaitan dengan identitas terus tujuan hidup dan kemudian pusat cinta ada di bagian pusat energi yang kita sebut dengan G-SELF ini yang di tengah ini ya. Nah kalau kita lihat G-SELF-nya si Syahrini itu berwarna putih artinya energinya tidak ada di dalam dirinya sendiri. Itu yang akhirnya membuat Syahrini akan selalu bertanya-tanya di dalam dirinya adalah sebenarnya tujuan hidup saya di dunia ini mau ngapain sih? Terus kecerdasan dia adalah untuk mencari cinta. Kita terlepas dari kontroversinya dia terlepas dari apa yang kehidupannya dia kita bisa melihat bahwa Syahrini ini sepanjang kehidupannya dia adalah dia berusaha mencari cinta berusaha mencari arti dalam hidupnya melalui orang lain. Nah nanti kita akan bisa lihat ya kaitannya hal ini nanti ya setelah kita jelaskan ini kita akan bahas sedikit tentang kompabilitas chart chart gabungan antara Syahrini dengan suaminya kita akan bisa memahami kenapa akhirnya Syahrini dengan si suaminya si Reno akhirnya bisa bersama jadi disini karena Syahrini putih atau kosong dia kecenderungannya adalah dia selalu mencari jati dirinya mencari identitasnya dia di orang lain makanya dia bisa dekat dengan banyak pria bisa pacaran dengan dia karena dia membutuhkan itu membutuhkan cinta itu untuk jadi bagian dari jati dirinya dia kemudian kita beralih ke sebelah kanan nah ini adalah energi center yang segitiga warna putih yang bawah ini ini adalah energi center yang kita sebut dengan heart atau jantung atau seringkali disebut dengan ego nah disini adalah merupakan pusat dari komitmen pusat dari tekat jadi kalau kita lihat Syahrini punya pusat energi heartnya ini berwarna putih yang artinya adalah sebenarnya dia ini tidak memiliki tekat yang cukup kuat jadi kemudian dia bisa melanggar janji-janji jadi banyak banyak apa ya tidak terlalu apa ya tidak terlalu keinginannya untuk terlalu kuat di dalam hal-hal berkaitan dengan materi nah kenapa dalam hidupnya dia kita lihat bahwa Syahrini ini ya kita lihat ya bahwa sepanjang hidupnya dia dia suka barang-barang mewah dia suka memamerkan apa yang dia miliki barang-barang mewah yang dia miliki di sosial media nah salah satu shadow dari pusat energi heart ini adalah dia memiliki keinginan untuk membuktikan dirinya dia ingin dirinya bisa diakui itu adalah shadow dari energi center heart jadi usaha salah satu usaha dia untuk membuktikan dirinya sendiri untuk bisa diakui adalah dia dengan memamerkan barang-barang mewah yang dia memiliki dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ini saya sudah mencapai sebuah ketika suksesan ini yang saya beli entah dia memamerkan tasnya dia dia pamerkan bajunya dia dia pamerkan mobil mewahnya dia begitu kita melihat caranya ini kita langsung bisa memahami kenapa dia memiliki perilaku seperti ini kemudian kita ke kanan ini adalah yang kita sebut dengan solar plexus segitiga ini kanan kita sebut dengan solar plexus kalau kita lihat solar plexus yang dimiliki Syahrini ini adalah berwarna putih yang artinya dia tidak punya energi dari dalam dirinya solar plexus adalah energi emosi jadi dengan pusat energinya dia yang berwarna putih dia cenderung lebih empat kepada sesamanya dia bisa merasakan emosinya orang lain ini terlihat disini ya segitiga warna putih ini yang sebelah kanan ini dia bisa merasakan emosinya orang lain nah kemudian tadi kita semua sudah bahas tentang energi senternya Syahrini yang berwarna putih yang artinya dia dengan mudah bisa terconditioning oleh energinya orang lain dia bisa menyerap energi dari orang lain nah sekarang kita bahas tiga energi senter lainnya yang berwarna yang dimana Syahrini memiliki energi yang konsisten di dalam dirinya nah tiga energinya adalah yang kita bahas di dalam bagian tengah ini yang warna merah ini adalah energi sakral yang sering disebut dengan energi force of life nah kalau kita melihat energi senternya Syahrini yang sakral ini dan berwarna ini kita bisa melihat bahwa dia adalah orang yang energinya cukup besar dia ya istilahnya tidak habis-habisnya tidak bisa dikatakan gak ada capeknya ya bagikan baterai energi bisa terus-terus bisa kuat begadan makanya dia bisa melakukan banyak sekali konser di mana-mana ya karena dia punya kapasitas energi yang cukup besar nah itu yang dimaksud dengan energi senter sakral jadi karena dia memiliki energi yang di dalam dirinya dan cenderung konsisten itu yang membuat dia istilahnya apa ya istilahnya tidak ini tidak apa namanya tidak ada capeknya tidak tidak pernah berhenti untuk untuk berkarya kalau kita lihat kan jadwalnya Syahrini kan cukup lumayan padat kan sebentar dia manggung di kota ini besok dia bisa manggung di kota mana karena dia mempunyai kapasitas di sana nah kemudian kita bergerak ke sebelah kiri sebelah kiri itu adalah kita sebut dengan spleen segitiga yang warna coklat muda ini sebelah kiri spleen itu adalah pusat intuisi atau pusat dari imunitas tubuh nah dengan Syahrini memiliki energi senter spleen yang berwarna ya artinya energinya ada di dalam dirinya itu menandakan bahwa Syahrini dia lebih dia memiliki kepekaan dia memiliki imun tubuh yang cukup kuat yang ada di dalam dirinya sendiri dan kemudian dia bisa apa ya bisa bisa mengenali bisa memiliki intuisi yang cukup kuat yang dalam hal-hal yang berkaitan dengan survivalnya dia jadi misalnya contohnya kalau misalnya ada sebuah kejadian mungkin tiba-tiba ada kecelakaan ya kan bisa dikatakan Syahrini adalah orang pertama yang lebih dulu selamat karena entah bagaimana dia memiliki sebuah intuisi untuk dia bisa survive itu yang dimaksud dengan pusat energi intuisi nah kemudian kita bergerak ke yang bawah yang terakhir adalah kita sebut dengan root saya suka menyebutnya dengan istilah kuda-kuda yang merupakan pusat energi untuk tindakan nah karena Syahrini memiliki energi senter kuda-kuda atau root yang berasal dari dalam dirinya dia ini yang membuat si Syahrini selalu bersemangat selalu ingin apa ya punya ambisi untuk menyelesaikan pekerjaannya dia jadi apapun yang dia ingin kerjakan dia harus selesaikan dengan baik ini kelembaran dari sekilas dari 9 energi senter yang dimiliki oleh Syahrini nah 9 energi senter ini akhirnya membuat dia termasuk di dalam kelompok generator ya salah satu kalau kita tahu kita boleh dari dalam human design ya human design memiliki 5 tipe energi jadi manusia dikelompokkan menjadi 5 tipe energi yang disebut dengan generator ada manifesting generator kemudian ada manifestor ada projector dan kemudian yang terakhir adalah reflektor nah karena pola dari 9 energi senter atau pusat energinya adalah seperti ini dan dimana dia punya sakral yang berwarna seperti ini membuat Syahrini termasuk dalam kategori generator generator itu adalah tipe energi pembangun tipe energi pekerja yang mana strategi hidupnya dari Syahrini itu adalah dia harus merespon hal-hal yang datang di dalam hidupnya dia misalnya apa yang bisa direspon di dalam dirinya kalau misalnya dia ditawarin projek ditawarin untuk nyanyi disitu tugasnya dia dalam hidupnya dia bukan untuk mencari projek untuk menawarkan dirinya tapi adalah menerima peluang-peluang yang datang di dalam hidupnya dia itu adalah generator jadi unik teman-teman sebenarnya energi center itu membentuk semacam apa ya aura yang dimana aura itu tergantung dari masing-masing tipe energi ini ada yang bisa attract ada yang bisa fokus ada yang bisa untuk memulai ada yang tipe energi yang fungsinya hanya untuk menerima dan menyerap nah ini keunikannya dari yang ada dalam human design nah siar ini termasuk dalam tipe generator yang mana strategi hidupnya dia adalah untuk merespon hal-hal yang datang di dalam hidupnya dia dan bagaimana caranya dia merespon dengan caranya merespon adalah dengan menggunakan sakral jadi dalam human design ini kita mengenal ada istilah otoritas ya teman-teman jadi otoritas itu adalah cara Tuhan menitipkan suaranya di dalam tubuh kita nah kenapa demikian seringkali kita dalam kehidupan kita sometimes kadang-kadang suka merasa hilang arah suka bingung dalam mengambil keputusan nah uniknya Tuhan sudah menciptakan semacam panduan semacam guidance atau ya kita sebutnya kalau di dalam kendaraan itu ada GPS ya GPS atau kompas di dalam diri kita yang mana itu akan menjadi guidance kita menjadi panduan kita untuk kita menjalani kehidupan jadi ibaratnya otoritas itu adalah kompasnya kita atau GPSnya kita dalam kita menjalani perjalanan hidup kita nah itu kebetulan si Syahrini ini adalah GPSnya dia itu posisinya ada di sakralnya dia sakralnya kalau lihat sakral yang warnanya merah ini ya teman-teman jadi dalam hal mengambil keputusan cara terbaik bagi Syahrini itu adalah bertanya kepada sakralnya dia jadi apakah misalnya benar saya mau ambil projek ini apakah benar saya memang harus mengambil jalan ini nah itu yang sebenarnya kalau menurut human design adalah cara terbaik bagi seorang tipe generator adalah bertanya kepada sakralnya dia dalam mengambil sebuah keputusan kemudian apalagi yang kita bisa lihat dari chartnya Syahrini di human design itu kita ada menyebutnya istilah incarnation cross incarnation cross secara secara sederhana saya menjelaskan incarnation cross itu adalah sebenarnya tujuan hidup atau kontrak yang diberikan oleh sang pencipta kita untuk kita menjalani sebuah misi tertentu ketika kita diturunkan di bumi ini jadi saya ulangi teman-teman ya incarnation cross di dalam human design itu adalah sebenarnya semacam tugas semacam misi yang harus kita emban yang harus kita selesaikan ketika kita dilahirkan atau diturunkan di dunia ini jadi setiap orang di dunia ini itu pencipta kita Tuhan kita sudah memberikan sebuah misi tertentu memberikan tugas tertentu atau tujuan tertentu yang harus kita selesaikan jadi sebenarnya kita di dunia ini bukan datang begitu saja bukan datang karena yang hasil dari papa mama kita mereka enak-enak terus kita lahir bukan seperti itu tapi ada sebuah sebuah makna khusus sebuah artikus sebuah tujuan khusus mengapa Tuhan menurunkan kita dan memberikan kita kehidupan di dunia ini ada makna khusus nah di dalam human design kita bisa mempelajari kita bisa mengetahui dengan detail apa tugas kita apa misi kita apa tujuan kita ada di dalam dunia ini yang disebut dengan incarnation cross nah dalam hal ini si Syahrini incarnation cross nya dia adalah right angle cross of the four way nah ini apa nanti kita akan bahas di slide yang berikutnya nah apalagi yang kita bisa pelajari dari chart nya si Syahrini ini kalau kita melihat teman-teman ini di atasnya chart ini di kanan dan kiri itu kan ada yang warna hitam dan warna merah nah itu adalah kalau teman-teman lihat itu adalah planet ada jodiak yang ada di dalam chart nya si Syahrini jadi kenapa planet planet ini ada planet dan jodiak ini ada namun dia mendesain planet dan jodiak ini ini ikut berpengaruh dan ikut membentuk perilaku kita sebagai manusia di bumi ini nah kok kok bisa seperti itu ya kalau kita tarik ke ilmu sainsnya ini ini kita bicara terkait dengan istilah neutrinos neutrinos itu apa neutrinos itu merupakan bagian terkecil adalah partikel terkecil yang berasal dari reaksi fusi dari ledakan bintang yang ada di atas sana kita tahu teman-teman di atas sana di langit sana di ruang angkasa sana sampai hari ini selalu terjadi proses ledakan bintang banyak bintang di atas sana yang ledak dan proses ledakan itu itu membawa pecahan-pecahan partikel-partikel itu sampai ke bumi nah kenapa ini bisa 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 apa namanya bisa terkait dengan perilaku kita karena pecahan-pecahan dari bintang itu atau yang kita sebut neutrinos ini nah itu kan sifatnya sangat ringan tipis transparan dan ketika dalam perjalanannya neutrinos itu menuju ke bumi ternyata neutrinos itu ikut menembus berbagai planet terus menembus bintang menembus asteroid yang yang apa namanya yang yang ada di jalur di atas menuju ke bumi bayangin teman-teman ada bintang nunjau di sana tiba-tiba meledak jer pecahan kalau ledakan pecahannya itu pasti akan terpencar akan memancar ke seluruh penjuru nah ada bagian-bagian dari pecahan bintang itu yang kemudian juga menuju ke bumi nah dalam perjalanan ke bumi nah partikel-partikel neutrinos itu kemudian menembus berbagai planet yang mana ketika menembus berbagai planet itu ada bagian-bagian sifat dan energi dan karakter dari planet-planet itu yang kemudian terbawa oleh neutrinos menuju ke bumi nah ketika neutrinos itu ada di bumi nah kemudian neutrinos itu karena sifatnya ringan tembus pandang dan transparan dan berserang sebetulnya ketika kita duduk di sini kita mendengarkan acara ini sebenarnya kita di seliling kita ini kita sedang bermandikan neutrinos hanya saja kita tidak bisa lihat karena tidak kaset mata jadi neutrinos itu ada yang bagian-bagiannya yang menembus tubuh kita itu yang terjadi neutrinos itu sebagian ada yang menembus janin bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu itulah yang akhirnya ketika ada seorang ibu yang lagi hamil kan neutrinos itu kemudian masuk ke dalam tubuh janin tersebut dan itu yang yang membentuk kalau di dalam human design itu yang membentuk istilahnya unconscious kita adalah tubuh kita tubuh jasmin kita atau yang disebut dengan design nah ketika kita dilahirkan ke dunia ini ketika seorang bayi dilahirkan ke dunia ini begitu dia keluar nafas pertama yang dia hirup nah itu kan juga mengandung neutrinos jadi kenapa itu disebut dengan akhirnya di dalam human design ketika kita lahir ke dunia ini di detik kita lahir dan bayi itu menghiruh nafas pertamanya yang mengandung neutrinos itu yang disebut dengan istilah personality atau yang kalau teman-teman lihat di gambar ini itu yang warnanya hitam ya itu yang membentuk karakter personality jadi bisa dipahami teman-teman ya kaitannya planet neutrinos dengan kenapa itu membentuk karakter kita neutrinos itu sendiri ketika sudah masuk dalam tubuh kita itu akhirnya bersatu dengan DNA yang ada dalam tubuh kita nah nanti kalau misalnya teman-teman ikut akademi ya teman-teman akan bisa memahami lebih detail lebih jelas lagi nah apa kaitan neutrinos dengan DNA tubuh manusia dan apa terkait dengan kita sebut dengan istilah gerbang energi yang tadi ya saya sebutkan ya ada gate ada gerbang energi yang angka-angka itu ya kan di setiap pusat energi itu memiliki pintu energinya masing-masing yang disini ditercemin dengan simbol angka-angka nah sebenarnya gate atau gerbang ini angka-angka ini totalnya ada 64 nah 64 itu terkait dengan 64 DNA kodon manusia nah disitu ya teman-teman ya kaitannya ya oke kita teman-teman sudah sekilas sudah mengetahui ya apa yang kita bisa pahami dari chartnya dari chartnya human design nah kita lihat berikutnya nah tadi energi center berwarna putih ya yang dimiliki oleh seorang siar ini head asnya tenggorokan teman-teman perhatikan dia warna putih tadi kita sudah bahas ya kalau yang putih ini apa yang terjadi dia menyerap apa aja dan bisa apa namanya menciptakan sebuah perilaku atau menciptakan sebuah kelebihan kekurangan nah itu semua tercemin disitu nah kita lihat lagi berikutnya adalah kalau teman-teman perhatikan tadi kita sedikit membahas tentang gate atau gerbang gate atau gerbang itu adalah angka-angka yang ada di tiap energi center misalnya contohnya energi center yang yang bagian atas yang pet ya ubun-ubun ini itu ada 64 ada 61 63 itu yang disebut dengan istilah gate atau gerbang nah gate atau gerbang itu juga memiliki ciri khas tertentu nah ciri khas tertentu itu yang yang diterjemahkan di dalam human vision itu adalah sebagai bakat perilaku terus kebiasaan terus sifat tertentu atau karakter tertentu itu yang digambarkan dalam sebuah gate nah ada dua seandainya ada dua gate yang apa namanya dua gate yang bertemu yang menyambung misalnya contohnya ini kan masih chartnya sehari ini ya kalau kita perhatikan ini ada ada 28 38 yang bagian bawah ini ya 38 ini yang saya tunjuk dipakai kursornya 38 yang warna hitam dan kemudian ada 28 yang warna merah hitam belang-belang ini nah teman-teman perhatikan ada ketika ada dua gate yang saling terkoneksi seperti ini ya inilah yang disebut dengan istilah channel nah apa bedanya dengan gate kalau tadi gate itu adalah pusat energi atau gerbang tertentu yang membawa karakter tertentu yang membawa bakat tertentu yang membawa sifat energi tertentu nah channel ini ini sebetulnya mirip dengan dengan gate nah tapi ketika ada dua gate yang terkoneksi tersambung itu akan menjadi sebuah karakter baru atau sifat yang baru nah di chart-nya seharian ini ada tiga channel ada tiga channel yaitu channel 2838 ini yang bagian bawah ini 28 dan 38 disini kita menyebutnya adalah channel struggle kemudian ada channel 32 dan 54 32 dan 54 ini diatasnya ya ini 32 dan 54 nah kemudian ada 57 dan 34 yang di sprint ini 57 57 dan kemudian ada 34 yang terkoneksi jadi ada tiga channel yang terhubung atau ya totalnya 6 gate ya 6 gate menjadi tiga channel yang terhubung nah maksud dari channel ini adalah sebenarnya potensi yang potensi energi yang dimiliki oleh seorang syahiri di dalam cat ini ini kalah gate adalah sifat karakter kalau channel sudah menjadi sebuah potensi sebuah misalnya apa ya sebuah 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 bakat atau talenta tertentu ya masih bukan bakat ya karena ini masih terkait dengan perilaku masih terkait dengan sifat cuma lebih memiliki sebuah potensi yang lebih besar dibandingkan hanya sebuah gate nah kita lihat ya channel 2838 kita mulai bahas satu persatu ya channel 2838 kita mencoba melihat potensi apa yang dimiliki oleh si syahiri nah channel 2838 adalah channel struggle struggle itu adalah berjuang ya berjuang memiliki sebuah apa ya problem dari dirinya dia apa masih berjuang ya masih dia memiliki perjuangan yang kuat dalam dirinya nah kalau kita lihat channel 2838 adalah definisinya adalah providing one life with meaning based on the courage to persistently follow one of individual part ini saya sedikit pakai bahasa inggris ya disini ya teman-teman yang disini yang jago bahasa inggris bisa bantu saya juga untuk menerjemahkan ya jadi dia bilang channel ini membawa sifat I did it my way saya akan lakukan ini menurut cara saya sendiri I will be able to say at the end of my life owing to this specialization I have strong words to do things my way jadi kalau kita lihat ya potensi yang dibawa oleh channel 2838 yang dimiliki oleh sehari ini ini adalah dia membawa sebuah sifat potensi keras kepala terus berani mengambil sebuah resiko terus memiliki sebuah kekuatan persisten untuk berjuang ya ini yang dimaksud dengan channel 2838 ini dan yang akhirnya membawa dia menuju sebuah arah nah ini yang dimaksud dengan potensi yang dimiliki oleh channel 2838 kemudian channel 3254 channel 3254 adalah channel transformasi ya kan transformasi atau kita bisa mengartikan ini adalah sebuah channel sukses ya nah kalau kita baca definisinya adalah the transformation and rise within the community through ambitious and respectful cooperation this specialization provide me a strong drive to strive for lasting success I am capable of turning hard work into material success in doing so I know how to carefully balance vitality and self-respect in order to climb the social ladder climb the social ladder kalau istilahnya sekarang ini panjat pan sos panjat sosial I have an intuitive key to access cost and benefit and adjust the effort to possible result if I manage to recognize my true position within the community develop a healthy sense and self-esteem and find the right contact and connection I can avoid becoming coreholic in terms of health and benefit for regular physical exercise saya gak tau apakah si si hari ini dalam kesehariannya dulu dia suka olahraga apa enggak tapi kalau saya melihat disini adalah saya mengartikan channel ini adalah dia memiliki sebuah ambisi untuk menjadi sukses dan ambisinya itu dia bisa dapatkan melalui komunitasnya dia melalui ya lingkungan sosialnya dia makanya kenapa disebut tadi kan ada climb the social ladder kita bahasanya sekarang ini adalah panjat sosial istilahnya jadi dia punya ambisi yang kuat untuk bisa mentransformasi dirinya sendiri kalau kita perhatikan kehidupannya si si hari ini dari masa mudanya dulu kan kalau melihat dari bukan mau kibah tapi kita melihat banyak sekali transformasi yang terjadi terutama di fisiknya dia di wajahnya dia sejak dia dari masa mudanya sampai sekarang ini dia ada proses transformasi yang mana yang mendatang itu adalah ambisinya dia untuk menjadi sukses untuk climb the social ladder atau panjat sosialnya dia yang akhirnya akhirnya dia bisa mencapai kesuksesan yang dia capai saat ini kemudian kita lihat berikutnya channel 5734 ini disebut dengan channel power atau kekuasaan ini saya bacakan disini ini adalah specialization provides me with the energy to trust my intuition jadi dia memiliki intuisi yang kuat kalau kita perhatikan tadi 5734 57 ini kan ada di splintnya dia ini saya sempat jelaskan bahwa splint ini adalah sebuah pusat energi intuisi pusat energi kita bicara intuisi untuk survival nah si Syahrini punya disini disini dikatakan this specialization provides me with the energy to trust my intuition if I only do what I have the energy for what I'm actually up for I will secure my survival at any time I am the archetype of the individual survivor in the now then I'm always ready to flee or fight if necessary jadi intuisi kalau kita perhatikan ya kan channel-channel yang dimiliki oleh si Syahrini cukup lumayan unik ya ada channel struggle ya perjuangan ada channel transformation atau sukses kemudian ada channel power ya jadi bisa dikatakan si Syahrini punya sebuah tema hidup khusus ya kan dimana ketika dia memiliki keinginan untuk sukses untuk mencapai tujuannya untuk dia sukses itu adalah dia memiliki apa ya istilahnya memiliki sebuah sebuah give atau sebuah kekuatan yang ada dalam dirinya diri untuk mencapai sukses itu sendiri nah ini kalau kita lihat temanya cukup konsisten struggle transformation power nah tanpa ini ya kan si Syahrini tidak akan bisa mencapai sukses seperti ini tapi karena di dalam dirinya sendiri ada energi energi kekuatan dan potensi seperti ini ini yang mendorong dia akhirnya bisa mencapai suksesnya seperti yang dia inginkan ya ini dikatakan disini kan kita balik lagi ke maknanya di channel 57 di Gampad ini I strongly respond to acoustic stimuli sometimes I am able to get more important information out how things are said than out of the meaning of the words other might perceive me as being very cool even too deep don't inside I work like constantly arm alarm system jadi dia punya intusian yang benar kuat dia punya intusian ibaratnya seperti sebuah alarm system if I keep in mind I take the insult of my life force I am an architect of the human species then I am well advised to trust my intuition jadi benar-benar sih Syahrini benar-benar dia mengandalkan intuisi intuisi dalam dirinya untuk dia bisa bergerak oke tunggu sebentar sebentar teman-teman saya ada sedikit melakukan kesalahan disini ini bukan threshold of love tapi oke sudah oke nah kita coba lihat ya teman-teman ini yang disebut dengan incarnation cross atau tujuan hidup yang dimiliki oleh Syahrini nah kalau dalam human design posisi matahari ya teman-teman pasti sudah sempat sedikit mengenal bahwa human design itu selalu terkait dengan astrologi kalau kita sudah bicara tentang astrologi tentu saja itu terkait dengan planet kalau kita membahas tentang planet dengan kehidupan manusia tidak lepas kita membicarakan tentang neutrinos tentang partikel-partikel yang terbawa dari ruang angkasa kemudian menimbulkan planet membawa karakter dan akhirnya mengikat DNA kita nah disini si Syahrini ini kebetulan dia memiliki incarnation cross atau istilah ini kita nyebutnya tujuan ini purpose of life-nya adalah right angle cross of four way ya kan nah dari mana bisa dapat ini bisa dapat istilah ini jadi di dalam human design ini ada kurang lebih sekitar seribu lebih seribu seribu berapa ya kemarin seribu dua ratusan kalau tidak sama yang dihitung ya seribu dua ratusan purpose of life jadi kalau kita nyebutnya purpose of life ternyata purpose itu adalah sebuah peran atau karakter atau tema kehidupan yang harus kita jelani dalam kehidupan kita nah kebetulan Syahrini ini adalah posisi matahari di dalam chartnya dia posisinya itu adalah di gerbang tiga-tiga atau disebut dengan gerbang privacy nah yang membuat akhirnya disini yang diterasikan adalah misi hidupnya di Syahrini adalah untuk memandu dan menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik melalui pengalaman dan kebijaksanaan yang dia miliki ya ini dalam ya sebenarnya teman-teman ya kalau kita lihat ya ya kan dari hidupnya seorang Syahrini ya terlepas dari kontroversi terlepas dari hal-hal tanda kutip ya tanda kutip yang mungkin beberapa dari kita menilai itu juga sebuah kejelekan terlepas dari itu semua adalah kita bisa melihat bahwa Syahrini adalah orang yang cukup menginspirasi dalam kehidupannya dia jadi kesuksesannya dia keberhasisannya dia yang selamanya dia pamerkan di sosial media terus kemanjaannya dia dalam tanda kutip itu cukup banyak bisa menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik ya tentu saja kita disini tidak membicarakan tentang baik dan jeleknya ya kan tapi kita bisa bisa langsung melihat bahwa seorang Syahrini ini cukup menginspirasi banyak orang nah di dalam hidupnya Syahrini ini dia akan melalui empat tahap dalam kehidupannya dia yang mana dia akan mengalami tahap menyendiri ya menyendiri berarti dalam artian mungkin di masa lalunya dia dia mungkin tidak punya teman ya saya terus-terang tidak tahu terlalu dalam tentang hidupnya Syahrini mungkin kalau teman-teman disini ada yang mengenal dia cukup baik mungkin bisa sharing nanti tapi saya melihat bahwa dengan incarnation cross-nya Syahrini adalah right angle cross of four way adalah dia mengalami empat tahap kehidupan dalam dirinya jadi tahap pertama adalah dia mengalami proses sendirian mungkin dia tidak punya teman dia mungkin dikucingkan dan sebagainya nanti kalau ada orangnya dari sini kita enak kita bisa confirm sama dia tapi ini adalah interpretasinya adalah dia mengalami masa-masa menyendiri kemudian dia mencoba untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan kemudian dari apa yang sudah dia alami itu kemudian dia akan kembali menyendiri untuk berinteropeksi dan kemudian setelah itu dia akhirnya kemudian keluar dan bisa bekerjasama dengan komunitas atau dengan masyarakat kita mungkin kita bisa lihat si Syahrini hidupannya dia terakhir ini kalau tidak salah dia sempat banyak sekali melakukan kegitan-kegitan sosial jadi dia mampu bisa bekerjasama dengan komunitas dia mampu bisa menginspirasi banyak orang ini yang dialami oleh seorang Syahrini kemudian interpretasi berikutnya dikatakan adalah dia akan mengalami banyak sekali siklus naik turun dalam kehidupannya kadang mungkin dia tidak mengerti kenapa dia dihadapkan dengan kondisi seperti itu yang menurut dia tidak mengenakan dia akan banyak mengeksplor tentang kehidupan mencoba melakukan banyak hal untuk kemudian dia mengubah dirinya menjadi sesuatu yang baru kembali lagi ya incarnation crossnya itu adalah dia sangat konsisten dengan dengan yang kita bahas tadi ya dengan channel-channelnya dia dengan potensi bakatnya dia ya incarnation crossnya dia cukup cukup ini ya cukup konsisten ya kita melihat adalah proses transformasi dari seorang Syahrini kemudian disini dikatakan kesendirian adalah saat-saat yang menyenangkan bagi dia nah ini kebetulan orangnya gak ada disini ya tapi disini sih saya bisa bisa menggambarkan bisa melihat bahwa ada saat-saat sendiri bagi dia yang buat dia cukup menyenangkan terus kemudian pada saatnya tiba dia akan ceritakan pengalamannya dan menginspirasi orang lain yang menjadi lebih baik dalam kehidupannya sudah ya sudah mulai terjadi dalam hidupnya dia kemudian dia menyadari ada beberapa rahasia kehidupan yang hanya bisa dia bagikan ke orang-orang tertentu ya mungkin ya ya kita kan gak 100% mengenal kehidupan dari si orang Syahrini tapi saya yakin dan percaya pasti ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hidupnya dia yang mungkin hanya orang-orang terdekatnya aja yang bisa memahami oke ini sekilas teman-teman tentang si Syahrini wah sudah lumayan lama juga ya satu jam juga ya saya sharingnya ya oke untuk kita menghemat waktu nanti tanyaannya belakangan aja ya kita langsung bahas profile dari human design dari suaminya ya seorang Reno Barak oke kita langsung aja teman-teman Reno Barak Reno Barak ya ini perhatikan teman-teman chartnya Reno dalam chartnya Syahrini cukup berbeda ya Reno bagian energy center yang menyala di dalam chartnya dia adalah bagian G-self bagian G-self kemudian di bagian heart atau ego itu menyala warna merah heart atau ego itu yang warna segitiga warna merah kemudian ada yang sakral sakral juga menyala ini yang membuat dia disebut dengan tipe energi tipe manusia dengan energi generator dan disini kita lihat dia punya incarnation cross atau sacred contract nya dia atau misi hidupnya adalah cross of the vessel of love atau bahtera cinta kasih nah ini apa kita akan bahas di yang berikutnya oke kita lihat ya teman-teman ya energy center si Reno yang berwarna putih itu ada di posisi head ya tadi teman-teman sudah tahu bahwa posisi head itu adalah pusat inspirasi dengan demikian si Reno ini segala ide dan inspirasi adalah bukan berasal dari dirinya sendiri pasti datang dari orang lain kemudian kita lihat asnanya dia itu yang di bawah head yang segitiga terbalik warna putih asnya asnanya juga berwarna putih yang berarti jika dia tidak memiliki konsep dia tidak bisa menganalisa atau merumuskan sesuatu dari dirinya sendiri jadi butuh orang lain yang yang apa namanya yang membantu dia mengkonsep atau membuat sebuah merumuskan sebuah ini bagi dia kemudian kita lihat sama seperti saat ini tenggorokannya itu juga berwarna putih yang artinya komunikasi komunikasi dan manifestasi nya dia tidak terlalu baik kecuali dilatih ya makanya si Renner sendiri ya bisa dikatakan tidak pernah melakukan konferensi pers ya tidak pernah disana ya kemudian solar plexusnya ini sama seperti si Syahrini solar plexusnya sebelah kanan yang warna putih sehingga warna putih yang ini dia juga berwarna putih jadi sama seperti si Syahrini dia memiliki kecenderungan untuk empat yaitu bisa merasakan emosinya orang lain kemudian berikutnya yang berwarna putih lagi berikutnya sebelah kiri adalah splintnya nah ini membedakan si Reno ini dengan si Syahrini Syahrini memiliki splint yang berwarna tadi sedangkan si Reno splintnya berwarna putih yang artinya bukan berarti dia tidak punya intuisi tetap dia pasti punya intuisi cuma tidak seperti Syahrini nah ini yang menarik disini dengan si Reno memiliki splint berwarna putih dan Syahrini memiliki splint berwarna ini yang akhirnya membuat si Reno merasa nyaman jika berada di dekat si Syahrini ya teman-teman tadi sederangkan bahwa splint yang berwarna atau yang menyala artinya dia bisa merasakan intuisi dia bisa menangkap sinyal jika ada suatu bahaya datang nah sedangkan si Reno putih putih dia tidak ada nah orang yang splintnya berwarna putih cenderung akan lebih nyaman berada di dekat orang-orang yang splintnya berwarna dan disini saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya si Reno ini dia cukup nyaman bersama dengan Syahrini karena Syahrini memiliki splint yang berwarna nah kemudian yang berikutnya yang bagian yang tidak berwarna lagi yang terakhir adalah root atau kuda-kuda nah si Reno ini kuda-kudanya juga berwarna putih sedangkan si Syahrini kalau kita perhatikan Syahrini nah ini Syahrini ya kuda-kudanya dia berwarna ya kuda-kudanya berwarna sedangkan si si Reno tidak ya nah dengan Reno memiliki kuda-kuda berwarna putih artinya sebetulnya dalam hal ini si Reno ini memiliki kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan itu yang berbeda dengan Syahrini Syahrini memiliki kuda-kuda yang berwarna yang membuat energinya konsisten dalam hal segala seseratu dia ingin cepat dia ingin segala seseratu cepat selesai sedangkan si 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 Reno ini kuda-kudanya berwarna putih jadi ketika dia berada di dekat dengan Syahrini dia akan tendang menerap energi yang dimiliki Syahrini yaitu apa ingin terburu-buru selesai ingin terburu-buru ingin cepat selesai ini adalah energi center yang bisa dibaca dari kehidupan dari seorang si Reno berikutnya apalagi yang kita bisa lihat channel channel yang teman-teman sudah tahu adalah channel ada pertemuan dari dua gate yang terseberangan kalau terkoneksi disebutnya channel si Reno hanya memiliki dua channel di dalam chartnya dia yaitu channel 15.5 channel 15.5 15.5 ya ini 15.5 antara G-Self dengan Sakral 15.5 ini adalah channel rhythm kemudian channel 25.5 yaitu 25.5 ini yang ada di G-Self yang kuning ini dengan 5.1 ini adalah channel initiation ini apa kita akan jelaskan di slide yang berikutnya tapi sebelum kita masuk ke sana ada satu bagian yang saya ingin menjelaskan adalah kalau kita perhatikan kita perhatikan di chartnya Reno ini ada dua energi center yang berwarna yang tidak dimiliki oleh siar ini yaitu apa yang di bagian G-Self kalau digambar ini yang warnanya kuning yang warnanya kuning G-Self kalau kita lihat chartnya siar ini ini chartnya siar ini teman-teman perhatikan ya G-Selfnya dia siar ini itu putih sedangkan G-Selfnya si Reno adalah kuning ya kan nah inilah yang yang kita lihat adalah bahwa kenapa si siar ini bisa cukup lumayan dekat dengan Reno karena dia mencari cinta dia mencari jati diri dia mencari identitas yang dia bisa temukan di dalam diri Reno karena Reno memiliki G-Self yang berwarna yang artinya energinya konsisten dalam dirinya sendiri jadi Reno di bagian siar ini ya Reno istilahnya lebih form dalam hidupnya dia dia tahu kemana hidupnya mengarah dia tahu apa namanya ya tidak seperti siar ini siar ini kan selalu bertanya-tanya kan ini saya di dunia ini mau ngapain tujuan hidup saya siapa siapa pacar saya siapa yang bisa membuat saya nyaman itu mungkin yang ada di dalam pikirannya siar ini nah itu yang yang dimiliki oleh Reno nah ketika G-Self yang putih bertemu dengan seorang yang G-Self keberwarna seperti ini akhirnya mereka bisa nyambung dan terkoneksi itu yang membuat mereka akhirnya bisa dekat dan bisa akrab nah kemudian yang kita bisa lihat lagi energi center Reno yang tidak dimiliki oleh siar ini adalah energi center dari heart atau ego ini yang segitiga yang berwarna merah segitiga berwarna merah atau kita sebut heart ini atau ego ini ini memiliki komitmen yang cukup kuat memiliki tekat yang cukup kuat dan orang-orang yang memiliki heart atau ego yang berwarna seperti ini biasanya dalam hidupnya dia dia adalah kecenderungannya dia adalah mengejar materi dia memiliki ambisi hidup untuk mengejar materi sedangkan yang berwarna putih yang dia kejar bukan lagi hal-hal yang berkaitan dengan materi tapi hal-hal yang berkaitan dengan abstrak mungkin bisa tentang popularitas bisa tentang kesuksesan nah inilah yang membuat akhirnya si siar ini bisa connect dengan Reno Reno yang mengejar materi si siar ini yang mengejar tentang popularitas nah ini yang kita bisa lihat ya dari perbatuan antara chart-nya si Reno dengan chart-nya si si siar ini nah tadi terakhir yang kita belum bahas bukan terakhir yang masih channel ya channel kita belum bahas kita balik ke channel si Reno memiliki dua channel channel pertama adalah channel of rhythm nah kita baca sama-sama ya channel of rhythm one own patterns and rhythm emerging with those of one environment living life in the flow living life in the flow ini adalah sirikasnya dari seorang yang punya channel 15 jadi hidup sesuai dengan rhythmnya sendiri sesuai dengan ya aliran hidupnya sesuai dengan gayanya dia sendiri nah due to the specialization others may feel magnetically drown to me I can put other people in state of harmony that represent the harmony of life jadi dia bisa membuat orang lain merasa harmoni merasa balance ya merasa seimbang dengan keseimbangan hidup when I am when I am in tune with the flow of my life first I will have a very positive influence on others when I am not the effect of people around me will be rather adverse and disharmonious at any rate the way I feel will always have a substantial effect this visualization is of immense importance for any kind of process as it provide the power to merge the individual force of people into one transpersonal force field as long as I am remain true to my integrity and feel comfortable with it I am capable of bringing other people into the wonderful flow of life without any further effort jadi orang ini si Reno ini dia memiliki istilahnya flow-nya sendiri flow sendiri dalam hidupnya yang bisa membawa orang lain menuju harmoni ya kan disini dikatakan without any further effort jadi tanpa effort yang banyak ya kan jadi membuat istilahnya hidupnya si Reno itu punya flow-nya sendiri punya rhythm-nya sendiri orang mungkin lihat di luar adalah ini orang kayaknya santai banget ya hidupnya kayaknya menyenangkan banget ya karena sebenarnya desainnya dia adalah seperti ini potensi dan bakatnya dia seperti ini yang terbaca dalam chart-nya dia yang ada di dalam channel 15.5 kemudian apa yang lagi kita bisa lihat di channel-nya si Reno adalah channel 25.51 adalah channel of initiation atau yang disebut dengan uniqueness disini kita coba baca ya naturally following one unique and individual path with courage this specialization make me a highly competition person I want to be the first in everything I do and I am very much aware of my uniqueness others may therefore consider me variable or else shocking I am capable of crossing boundary in what I do open up new area and allow my unique spirit to unfold I can empower others to do things they would not dare to do on their own I was born with the power of initiation which also push the competition of idea and creative process in my professional life nor am I afraid to taking a leap of faith trying out things other people have not yet even talked of when I do so I keep pushing the limit the source of this power is my determination to follow my unique path this seems to me the natural and only things to do nah ini keren ya si Reno ya dia punya istilahnya dia seorang yang benar-benar ya ambisinya kuat terus dekatnya kuat terus dia berani mengambil resiko terus dia tidak takut tidak takut mengambil resiko tidak takut apa ya tidak takut berinisiatif nah itu yang dimiliki oleh Reno nah kita melihat Reno ya saya tidak terlalu mengenal profilnya dia tapi yang saya dengar beliau adalah seorang pengusaha pengusaha tambang ya kalau gak salah ya ya kan nah kalau kita tahu di dunia tambang adalah sebuah bisnis yang penuh dengan resiko penuh dengan ya orang yang masuk ke dunia tambang adalah orang-orang yang berani mengambil resiko nah kita bisa melihat ya teman-teman si Reno ini punya makat adalah hidupnya dia bisa mengalir sesuai dengan ritemnya dia dengan polonya dia kemudian dia memiliki ambisi yang kuat dan untuk mengambil sebuah resiko nah ini sekilas teman-teman yang kita bisa lihat dari si Reno ini kemudian kemudian nah kita akan melihat koneksi hubungan antara chartnya Reno dan chartnya si Syahrini ya kan nah disini saya akan membahas sedikit saja tentang tentang connectionnya ini ya kan nanti lebih banyak nanti kalau Michael akan menambahkan ya kan oh ya terakhir ini kita belum melihat ya incarnation crossnya dari si Reno saya lupa jelasin ya incarnation crossnya si Reno adalah vessel of love dimana posisi matahari berada di gerbang 12 atau authentic yang membuat tema hidupnya si Reno adalah untuk menjadi teladan terhadap konsep cinta kasih yang sebenarnya jadi tema hidupnya si Reno adalah arahnya adalah mencintai kehidupan mencintai diri sendiri mencintai perjalanan mencintai dengan penuh hasrat mencintai bangsa dan negaranya nah itu adalah bagian dari kehidupannya si Reno nah kalau terkait dengan si si Rini kita ingat tadi ya bahwa si Rini tidak memiliki G-self ya berwarna putih yang menyebabkan dia memiliki kecenderungan untuk mengejar cinta ya kalau bahasa kekininnya sekarang adalah si Rini dia adalah seorang yang bucin ya kan budak cinta nah sedangkan si Reno ya kan memang hidupnya dia adalah diciptakan untuk menjadi duta cinta temannya aja adalah vessel of love atau atau batera cinta kasih dia dia misi hidupnya dia adalah membawa menunjukkan cinta kasih kepada dunia ini nah itulah yang membuat selalu daya tarik yang dimiliki Reno ini yang akhirnya bisa membuat dia tanda kutip si Sia Rini bisa kecantol sama si Reno ini ya kan nah berikutnya adalah pengalaman dan luka di masa lalu pernah membuat si Reno membatasi diri untuk mengasihi samanya namun hidup mengajarkan beliau tetap mengasihi walau berkali-kali disakiti dan kianati dan percaya bahwa kekuatan cinta itu lebih besar dari segalanya dan itu yang selalu menjadi prinsip utama dalam hidupnya si Reno ya ini kan keren ya teman-teman ya ini mungkin salah satunya yang membuat si Sia Rini jatuh cinta kepada si Reno nah itu adalah purpose of life-nya dari si Reno nah berikutnya nanti ini kan lebih banyak dibahas sama Michael kan ini adalah interaction chart ya kan interaction chart antara seorang Reno dan seorang Sia Rini ya jadi kalau misalnya dua chart ini digabung ini akan menjadi sebuah chart baru disini yang disini akhirnya kita akan bisa mempelajari lebih dalam keterkaitan antara chartnya si Reno dan chartnya si Sia Rini nah ini saya akan kembalikan ini ke Michael nantinya interaction chart ini beliau akan membahas lebih dalam tentang ini nah disini sampai disini saya buka pertanyaan dulu ya ke teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan berkaitan dengan chartnya Reno dan chartnya si Sia Rini halo kagum pada lagi relate dengan Leno nya apa lagi relate dengan Sia Rini nya selamat sore bro Michael sama bro Albert Pak Windy gimana Pak Windy gini ini kan saya baru ya disini ya Pak Windy tapi gini bro Albert sekilas ini tolong dikoreksi kalau saya salah-salah ngomong ya begini itu tadi menyinggung tentang Chakra-Chakra ya oke maksud saya begini itu dari dua contoh tadi Sia Rini dan Reno apakah bisa berubah maksud saya berubah begini tadi yang diterangkan Chakra ini hasilnya begitu nah kemudian Sia Rini ini berusaha membersihkan Chakra-Chakra nya dari Chakra Mahkota sampai Chakra Rot bersih itu bisa berubah gak itu satu pertanyaan kedua itu kan sudah pembawaan ya maksudnya contohnya tadi itu pembawaan sehari ini begini nah kemudian contoh lagi sehari ini sekarang banyak artis dia pengen jadi pedagang itu bisa gak nah kalau jadi pedagang apa Chakra nya yang dirubah itu aja sih dua itu yang saya kepingin itu aja terima kasih oke thank you teman-teman semua teman-teman yang lain sekalian ada yang mau tanya digabung aja pertanyaannya sekalian ada yang mau tanya lagi wow ini hari ini rame mantap ada siapa aja sih saya belum lihat nih wow ada Mbak Robi ada Pak Hari ada Cici Clara eh ada teman kita dari Papua Ibu Mariani Butin halo Butin hari ini masak apa Butin masak untuk ntar malam masak retrograde Buding aduh Buding untuk ntar malam dong ya untuk ntar malam dong ntar malam ntar malam kita bahas retrograde loh mana Bu Debi nya terus ada Pak Hernawo Pak Hernawo Kristanto salam kenal ya Pak hai Pak terus ada Pak Susilo Pak Susilo Pak Susilo malang gimana masih udah mulai ya PPSB nya ya ya itulah susah banget sih ada Bu Grace juga oh hai Bu Grace ada Mbak Robi bro Hari hai 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 sorry ini sinyalnya lagi ini jalan susah-susah nih bro ya santai santai no problem ya teman-teman yang baru gabung tadi yang baru gabung dari apa di tengah-tengah ke belakang santai aja karena kita selalu akan punya rekaman di sini ya di Facebook group ini ya kalau mau langsung instan begitu acara ini sesi ini selesai langsung akan tersedia detik itu juga ya tidak perlu menunggu upload karena saat ini pun kita sedang live di Facebook group ini ya SESD5.com oke dan sebentar lagi juga akan tersedia di YouTube channel kita ya oke teman-teman ada lagi yang ingin bertanya mungkin dijawab aja dulu bro Albert aku mau sharing sesuatu sih barusan nemu kalau ternyata gini kan tadi itu ada yang jalan hidupnya itu dia itu menjadikan inspirasi buat orang lain bahwa yang sebenarnya jadi inspirasi itu enggak cuma orang-orang suci yang model kayak Ibu Teresa atau Mahatma Gandhi kayak gitu sih bahkan kayak orang kejam kayak Hitler kayak Musol ini itu juga bisa jadi inspirasi tapi inspirasinya ya inspirasi yang berbeda maksudnya oh berarti aku enggak boleh kayak gini bisa kayak gini kayak gini nah kalau dibilang kayak gitu berarti sebenarnya kan tujuan hidupnya sukses ya betul ya karena kan sukses itu kan tiap orang kan kriterianya beda-beda ya kan tadi saya bilang bahwa dalam hal ini saya tidak akan menjudges dia tentang perilakunya dia tentang apa yang dia lakukan terlepas dari kontroversi yang dia lakukan kan tapi yang satu hal ada banyak orang di luar sana ya mungkin ya saya sendiri bukan salah satu fansnya dia tapi kalau saya lihat ada beberapa dari orang beberapa orang di luar sana memang terinspirasi dengan dia wah dia dulu siapa sih si hari ini kalau kita lihat ceritanya dia di Wikipedia adalah dia seorang apa ya seorang gadis desa dari Sukabumi ya kan kebetulannya orang tuanya memang ya punya uang ya punya uang dan apa namanya punya toko emas dan segala macam tapi kita lihat bahwa si hari ini mengalami proses gagal ini banyak banget kan mulai dari nyiptain lagu apa nyanyi lagu dandut sama adiknya terus gak laku terus habis itu ya banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dia sampai akhirnya dia berpengalai dengan si Anang kan ya buat orang buat orang ya kesuksesan bukan hanya semata oh dia pasti kaya dia punya ini ya enggak tapi mungkin ada hal-hal kecil yang akhirnya bisa dalam hidupnya dia bisa menginspirasi itu sih Pak Susi tapi terlepas ya dari kontroversi yang dia miliki makanya saya dalam komponisitas menjudgesnya dia ya kan ini kita kita lepaskan ya baik dan buruknya ya itu masing-masing kembali lagi ke penilaian masing-masing orang begitu sih yang kemarin kalau gak salah kok yang pernah cerita sebenarnya kalau dibilang Yesus itu tujuan hidupnya menyelamatkan umat manusia berarti sebenarnya tujuan hidupnya Judas itu kan membunuh Yesus sama kan tujuannya kayak Stephen R. Coffey itu kan dia gara-gara anu ya gara-gara dimasukin kampnya konsentrasinya Yahudi ya nah kalau gak ada itu ya bukan Stephen Coffey tetapi Viktor Frankl Viktor Frankl-nya ya Viktor Frankl-nya yang di kam Yahudinya gara-gara Hitler ya Nazi dan dia melihat teman-temannya ya sudah kalau melihat teman-teman yang dalam tanda petik dikurung atau di penjara dan memang hanya menanti hari-hari untuk kepastian mati aja sebenarnya selumua manusia normal-normal aja kalau memang sudah yaudahlah gak usah hidup lagi gitu kan nah tetapi Viktor Frankl ini punya sebuah alasan untuk hidup yaitu untuk menceritakan hal ini nah itulah yang menjadi semangat hidupnya dia dan akhirnya dia memang yang salah satu yang bertahan dan selamat sampai akhir dan dia dan dari dialah salah satunya juga mengembangkan psikologi eksistensial ya dan dengan judulnya logoterapi ya logoterapi nah itu yang dilihat itu yang bukan dilihat dibaca oleh Stephen Covey di dalam masa-masa Stephen Covey itu menyendiri jadi dalam dalam membuat dalam persiapan membuat buku belum ada judulnya belum ada judulnya Seven Habits of Highly Effective People tapi dalam masa membuat buku sesuatu buku itu Stephen Covey ini menyendiri sekitar beberapa tahun hidup sendirian dengan keluarganya di sebuah yang agak terpencil agak di remote area di pantai nah dari sana dia membaca buku Viktor Frankl itu dan menemukan sebuah sebuah kalimat yang bagus yaitu ada jarak di antara stimulus dan respon ada jarak antara stimulus dan respon dan besarnya atau jarak antara stimulus dan respon itu besarnya jarak besarnya jarak antara stimulus dan respon itulah yang menentukan kualitas kita sebagai manusia dan disitulah yang diterjemahkan menjadi habit pertama yaitu be proactive itu oke sebentar but aku ada nanya dulu sebelum menjawabnya pertanyaan tadi Pak Windy aku mau tanya itu Syahrini nya dimasukin tanggal berapa 1 Agustus 82 82 ya kan ada kontroversi katanya 80 80 ya nah jamnya jam berapa jam 12 jam 12 sekarang kan gak terus reno nya artinya yang 21 Juni 84 sebentar 21 Juni ya ya 84 21 Juni 84 ya 84 ya betul jam 12 juga ya oke 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 menjawab Pak Windy dulu ya tadi Pak Windy menanyakan apakah carca seorang itu bisa berubahkan terus kalau misalnya misalnya si hari ini nih katakan dia mau ganti profesi menjadi pedagang kan apakah cakra-cakranya harus dibersihkan atau enggak ya kalau di dalam human design sebetulnya sih ya apa namanya kita tidak mengenal istilahnya pembersihan cakra ya itu mungkin nanti di jurusan ilmu yang lain yang kalau kita berbicara tentang aktifasi cakra berbicara tentang pembersihan cakra nanti itu di jurusan ilmu yang lain tapi di dalam ilmu human design sendiri ya kita sebenarnya tidak melakukan apapun sebetulnya selain satu hal yaitu menyadari itu kunci utama yang di dalam ilmu human design itu sebenarnya menyadari menyadari tentang tentang apa namanya tentang diri kita jadi kalau ibaratnya contohnya di awal saya sudah menyebutkan tentang sebuah buku manual sebuah buku manual tentang diri kita kalau misalnya sebuah produk elektronik handphone atau TV atau apa memiliki buku manual nah human design adalah buku manual kita sebagai manusia nah yang perlu kita lakukan apa ya ya inilah kita adalah mengenal diri kita sendiri melalui buku manual itu melalui human design makanya di dalam human design dikatakan kan itu kita memiliki yang namanya strategi strategi kehidupan jadi makanya kenapa di dalam human design ada tiga hal yang cukup penting yang perlu dipahami yaitu adalah kita ini termasuk tipe energi apa apakah tipe energi itu adalah tipe energi generator manifesting generator projector manifesting reflector itu yang kita pahami dulu karena ketika kita mengetahui tipe energi apa diri kita kita langsung akan menemukan mengerti memahami strategi hidup kita itu harus bagaimana misalnya contohnya kalau seandainya saya punya tipe energi sebagai seorang projector strategi hidup seorang projector adalah menunggu untuk diundang ya kan menunggu untuk diundang artinya adalah saya tidak boleh menginisiatif mengajukan diri mempromosikan mengajukan diri misalnya contohnya kalau saya seorang projector terus tiba-tiba ada sebuah project project ya yang kita tahu bahwa ada informasi sebuah project saya tidak boleh langsung mengajukan diri eh saya aja yang mimpin project itu nah tapi sebagai seorang projector projector itu adalah memiliki kecenderungan dia gak bisa nunggu gak sabar untuk menunggu seakhirnya dia mengajukan diri yaudah saya yang ambil project ini ya kan yang akhirnya apa karena orang lain tidak mengetahui kemampuan kita kemampuan saya atau tidak mengetahui siapa saya membuat akhirnya mereka menolak saya yang akhirnya ujung-ujungnya mengakibatkan saya kepahitan sebentar ini kenapa kayaknya aku mau mati ini gak di rumah saya kayaknya tiba-tiba lampunya mau mati makanya saya sebab kaget tadi itu kan untuk masih untuk ini terus kemudian kalau misalnya tipe saya adalah seorang generator contohnya seperti contohnya si Syarini dan si Reno dia adalah tipe orang generator kan nah generator adalah strategi hidupnya adalah menunggu respon ya kan sorry bukan menunggu tapi merespon nah merespon apa merespon hal-hal yang datang dalam hidupnya dia nah apa yang tidak boleh dilakukan adalah ya karena si generator ini punya energi yang besar punya kapasitas yang besar dalam hidupnya dia itu memiliki dia memiliki kecenderungan diri adalah dia ingin memulai sesuatu cepat-cepat kenapa dia sadar dirinya oh saya punya kapasitas yang besar saya punya kekuatan besar ya kenapa gak saya langsung mulai saya tahu kok saya bisa lakukan itu kok nah strategi hidup dari seorang generator adalah tidak boleh memulai tidak boleh menginisiatif tidak boleh memulai tapi dia tugasnya dia adalah merespon menanggapi apa yang datang dalam hidupnya dia misalnya ya ini bukan hal-hal yang termasuk yang besar juga ya misalnya sebuah peluang gak selalu seperti itu misalnya di rumah di rumah contohnya kita melihat oh rumah berantakan nah banyak sekali dalam hal-hal dalam hidup kita misalnya kita seorang generator ya yang bisa kita respon dalam hidupnya misalnya rumah contohnya rumah berantakan misalnya sampah belum dibuang atau misalnya contohnya air di galon habis itu kan itu adalah hal-hal yang misalnya sebetulnya datang dalam hidup kita tapi kita gak sadar kan nah disini fungsi seorang generator dia mesti peka dengan dirinya sendiri bahwa ada hal-hal di sebelumnya kita yang sebenarnya kita bisa respon nah kemudian tadi saya sebut menyebutkan bahwa selain strategi itu ada otoritas dalam hidup otoritas tadi saya jelaskan bahwa itu adalah sebagai seperti panduan seperti GPS atau saya sebutnya suara Tuhan yang dititipkan dalam diri kita untuk menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan nah pertanyaannya sekarang otoritas kita apa otoritas kita adalah ya itu itu ada di dalam sembilan intervice center kalau misalnya otoritas saya di di solar plexus atau di bagian devosi maka saya harus menunggu sampai emosi saya reda baru saya mengambil keputusan saya tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan jadi ketika dalam saya kondisi lagi senang atau lagi sedih atau lagi marah dalam posisi gelombang emosi saya tidak boleh mengambil keputusan saya harus menunggu sampai emosi ini reda terlebih dahulu baru saya bisa mengambil keputusan nah kalau saya punya otoritas saya di sakral akhirnya saya harus bertanya kepada sakral saya nah sakral saya itu yang akan memberikan sebuah respon ya biasanya seperti semacam suara atau semacam kontraksi di bawah perut dan lain sebagainya nah itu ada beberapa otoritas-otoritas yang ada di dalam human design yang kita bisa pelajari nah human design mengajarkan kita adalah dalam hidup kita harus mengikuti strategi kita dan mengikuti otoritas kita karena kita selama ini diajarkan dalam hidup selama ini adalah kalau kita mau ambil sebuah keputusan kalau kita mau lakukan sesuatu yang selalu diajarkan ke diri kita bahkan kita sejak masih kecil adalah apa kita diminta menggunakan otak kita kita diminta menggunakan pikiran kita ingatkan teman-teman ingatkan dulu misalnya seringkali guru kita atau orang tua kita selalu bilang kamu mau lakukan sesuatu mau ngomong apa otaknya dipakai seringkali seringkali dikatakan seperti itu itu apa itu adalah sebuah conditioning nah di dalam human design kita mencoba melepaskan ketergantungan kita terhadap pikiran kita karena pikiran kita ya teman-teman yang ikut meditasi sudah paham ya bahwa pikiran kita terus ibaratnya monkey mind ya kan gak mau diam selalu berpindah dari hal yang satu dan hal yang lain dan pikiran kita sometimes membawa kekhawatiran yang tidak perlu membawa sesuatu yang apa ya yang membuat akhirnya kita malah tambah bingung ya kan membawa ketakutan membawa kekhawatiran nah itu yang di dalam human design kita diminta untuk mulai melepaskan conditioning dari pikiran kita ya kan bahwa pikiran tidak pernah menjadi sumber guidance bagi kita pikiran di dalam human design adalah fungsinya adalah untuk menganalisa untuk apa namanya ya ya memilah data mempertimbangkan ya kan mempertimbangkan menganalisa memilah data apalagi istilahnya ya dalam pikiran kita ya itu fungsi dari pikiran untuk berpikir ya kan tapi pikiran tidak pernah bisa digunakan untuk sebagai sarana untuk mengambil keputusan ya otak kita boleh otak kita pikiran kita boleh untuk mempertimbangkan oh ini ada ada pilihan ada opsi A dan B ada peluang A dan B mana yang saya harus ambil nah untuk mengambil keputusan adalah ya kita harus menggunakan ototitas kita nah ototitas kita tadi itu ya ya tadi saya sebutkan ada sakral ada ada emosi ada kemudian ada spleen ada ada apa ya menunggu sampai 28 hari kalau bagi yang reflektor ya ada beberapa ada tujuh macam tujuh macam otoritas yang ada dalam tubuh kita jadi begitu Pak sama Pak Windy ya Windy kita gak perlu sebenarnya dalam human design ini ya kita sebenarnya gak perlu melakukan apa-apa cukup menyadari cukup menyadari diri kita ya jadi dengan mempelajari blueprint kita mempelajari peta kehidupan kita energi kita ini dalam tubuh kita itu bentuknya seperti apa jadi bukan untuk kita oh kita setelah tahu ini kita harus apa ya kita harus bersihin cakra atau kita harus lakukan perubahan enggak cukup menyadari kemudian setelah menyadari setelah menyadari ya kita menerima bahwa ini loh saya didesain seperti ini nah berikutnya apa berikutnya adalah kita mulai start bertransformasi mengikuti desain kita makanya dalam game design kita mengenal istilahnya adalah living your design jadi hidup sesuai dengan desain kita nah itu sih dari dari saya sih Pak Windi mungkin Komek mau ada nambahin Pak Windi ya terima kasih Bung Albert untuk untuk ini ya awal-awal oke tapi nanti saya pelajari juga saya mau belajar di akademi disini jadi saya bisa bisa kontaktif ya tahunnya kan sekarang awal ini iya hari ini mungkin Pak Windi baru dengerin tentang human design yang agak singkat dari Pak Albert nah coba nanti dicari juga di grupnya Sage Define di FB grup Sage Define di satu dua minggu atau tiga minggu yang lalu Pak Albert sudah membawakan basic dari human design lebih lengkap Pak Windi jadi apa yang jadi apa yang disebut tadi tipe authority profile itu lebih jelas ya jadi ada apa ada apa di breakdownnya lebih jelas gitu loh hari ini memang Pak Albert membawakan sangat singkat nggak di breakdown karena memang mau menjelaskan dari si Harini dan Renonya oke ya nanti bisa di cek di video-video dua tiga minggu terakhir ya di Facebook grupnya di search aja banyak itu semua kita dari dua bulan yang lalu ya setiap hari kita punya video-video ini rekaman dari sesi-sesi ini silahkan di search aja jadi benar ya teman-teman pertama design kita design design kita apa yang sudah tercetak sejak kita lahir itu secara teori tidak bisa diubah dan memang tidak perlu diubah kedua human design menyadarkan kita ada mekanisme yang terjadi entah itu kita sadar atau tanpa sadar mekanisme itulah yang terjadi yang kita dalam tanda petik sudah menjadi cetakan kita atau blueprint kita nah masalahnya bukan masalah ya yang harus kita sadari seperti kata Albert adalah apakah selama ini selama ini tindakan kita action kita sudah sesuai dengan apa yang kita cetakan cetakan kita yang sudah kita blueprintnya itu loh misal apakah kalau kita mobilnya adalah mobilnya off-road four-wheel dengan mobil yang untuk ngebut kan beda ya nah sekarang sudah benar sudah 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 benar belum kita nyetir mobilnya gitu loh kan ada misalnya tipe-tipe mobil ya misalnya ya tipe mobilnya nyetirnya bus sama truk sama mobil sedan itu kan pasti beda kayak gitu kayak gitu maka simnya aja kan beda ya itu yang harus kita sadari apakah selama ini kita seiring dengan cetakan kita atau enggak jadi bukan masalah sebenarnya bukan masalah karir bisnis atau passion kita dimana bukan kita bisa melakukan passion kita kita bisa melakukan bisnis kita kita bisa melakukan aktivitas kita apapun itu tetapi di dalam human design human design membuat kita menyadari cara kita mengambil keputusan pada titik-titik yang penting dalam kehidupan kita bagaimana cara kita mengambil keputusan nah itu karena setiap setiap hari pun sebenarnya kita mengambil keputusan kira-kira kayak gitu Pak Windy nanti dicek lagi di video-videonya dan kalau di akademi tentu kita mempelajari ujung ke ujung dan mengapa ini kita selalu mendasarkan human design dengan astrologi kita gak akan pernah pisahkan human design dengan astrologi ya ada banyak teman yang mungkin merasa bahwa oh kalau belajar human design belajar human design toh aja gates-nya udah channel-nya udah TAP udah segala macem tanpa harus memahami astrologi ya bagi kita di akademi kita itu kita menghindari hal itu karena human design basicnya adalah astrologi rauruhu pun selalu berbicara sebenarnya tentang astrologi ya entah itu diakui atau enggak sebenarnya rauruhu itu adalah astrologer ulung ya jadi kita memang balik tarik-balik ke dasar dari human design ini ya tanpa mengetahui astrologi memahami human design itu pasti akan pincang percayalah oke sudah ya ada teman-teman lagi satu atau dua pertanyaan lagi saya itu mau sharing ini bener tadi itu saya iseng-iseng tapi mungkin ini enggak sempat waktunya ya jadi sebagian aja atau nanti di kelas malam nanti akademi kita bahas lebih lebih ini ya lebih detail ya ini kan reno segini ya ini saya pakai software software maya mekanik yang business analisis version jadi ini kita untuk compare aja ya hasilnya dan kalau untuk reno siar ini saya rasa sama ya hasilnya dengan hadetics kan ya sama persis kan persis banget dong ini reno nanti albert bantu cek ya aku kan gak hafal juga datanya aku gak hafal baru hari ini saya cari-cari tadi ya nah ini pun data ini data publik ya ini datanya reno ini datanya siarini nah ini datanya siarini ini tahun 82 ya kan seperti sama seperti yang tadi dibahas albert ya bener ya bener ya segini ya betul dua-dua generator kan ya generator betul sama-sama dua 4 juga iya nah ini aku ada datanya siarini yang aku masukkan tanggal apa yang tahunnya tahunnya masih sama ya tanggalnya masih sama tapi tahunnya jadi 1980 oke yang menurut isu di apa di di mana ya di ini ya apa di raport ya di raport ya katanya aduh ya gak apa-apa jadi ini so fun-fun aja ya jangan diambil hati banget ya lantai aja ya seru-seruan seru-seruan iya seru-seruan aja ini ini for fun aja siarininya juga kalau ngeliat ini juga ketawa pasti ya ini jadi 1980 kan jadi ini ya jadi ini 82 ini 1980 tanggal masih sama nah ini aku iseng nih ada lu namanya waduh oke nah jadi yang ini nah ini adalah yang ini ini adalah cat gabungan seperti tadi kata Albert ini adalah di kanan sini di kiri adalah Reno dan di sini adalah siarini dan ini adalah cat gabungannya oke di cat gabungan ini ternyata tim dari connectionnya adalah better to be free better apa better to be free 6-3 itu 6-3 6-3 ini 6-3 karena gabungan mereka gabungan mereka gabungan dua cat mereka masih menyisakan tiga tiga energi center yang undefined ya kan masih ada tiga energi center yang undefined setelah digabung ya maksudnya nah ini yang menarik nih ini kan yang ini dengan Reno dengan siarini yang 82 kalau ini Reno dengan siarini yang 1980 ah 90 ya 90 nowhere to go ternyata on semua nowhere to go ini bareng-bareng terus nih ya nah mau tahu Reno dengan lu nama ya di tekan deh bukan atau 72 ayo siapa yang bisa nebak ntar dikasih gantungan kunci cantik 90 ah Reno sama lu nama ya ayo Budani dokter ayo 81 81 ini sebenarnya kita harus kasih ini loh pangeran charles lady die sama itu siapa camilla ya camilla itu nanti ya next week ya abet ya oke itu bagus juga itu ini Reno dengan lu nama ya 54 not in a relationship anymore ya gak ada yang gantungan kunci nih gak ada yang dapat gantungan kunci jadi emang man to be ya Reno masih ini ya oke deh ini cocok kologi ya cocok kologi loh ya kita kan belum tahu tanggal ya eh belum tahu jam ya oke ya sinastria ya sinastria ya sinastria ya sinastria 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 interaction chart connection kalau istilahnya di human design itu connection chart oh sinastria itu kan kita kenalnya di astrologi oh iya astrologi oh versinya human design ada juga ya kok ada dong kok gak pernah buatin kamu kan ada BG5 juga jadi satu abisnya sama astrol bingung saya ya waktu itu belum nyampe kok ini di kelas yang 2019 kita udah sering bahas jadi ayo kopi kan udah iya maklum waktu dulu kan ilmu belum nyampe dengerin aja udah ketaga bagus 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 aku mulut berbusa ya buku yang untuk pasangan tuh selain love book gak ada lagi ya kok Mike ada 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 modul-modul ada modul-modul trainingnya untuk ada modul trainingnya untuk connection chart kok kok ada yang mau belajar terus mau ngajar tuh banyak tapi gak berupa gak berupa buku gak berupa buku berupa modul modul ini modul training soalnya yang love book itu bahasanya Rauh Ruhu agak mengawang-awang kok Mike ya sama ini semua juga modul training di 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 karang oleh Rauh Ruhu kok aduh emang oleh siapa semua yang nulis Rauh Ruhu tapi berupa modul training banyak banyak banget modul training banyak banyak banget ratusan hampir seribu kali ada halo halo yang tidak ada bukunya yes Pak Susilo ya ya nanya dong kalau di human design terus kalau misalkan dia antara cowok A dan cewek B dibilang kayak yang tadi not related anymore tapi kan kasusnya katakan mereka masih masih isomistri nah kayak itu saran-sarannya gimana jangan sering-sering jangan sering-sering deketan jangan sering-sering deketan iya bener maksudnya jangan sama-sama jangan sama-sama punya waktu masing-masing punya pekerjaan masing-masing punya aktivitas masing-masing jadi dalam tujuh hari sehari tujuh hari seminggu jangan lebih banyak waktu bersama-sama semakin banyak bersama-sama semakin merasa enggak betah bukan berarti bukan berarti relationship-nya enggak akan berhasil ya oh lah terus oh gitu bukan kayak bukan kayak oh berarti no bukan berarti kamu enggak cocok dengan dia enggak dan banyak orang bisa cocok seperti ini bila memang butuh waktu yang khusus misalnya misalnya suami kerja di tempat lain istri kerja di atau harus di tempat lain juga gitu kan banyak dong atau LDR ya LDR boleh bisa C C bukan masalahnya yang kayak gini-gini itu kan sering jadi kayak sering jadi kayak pembenaran oh kita enggak bisa bersama karena kalau menurut ini ini ramalannya enggak cocok kan kayak akhirnya jadi alibi betul oh iya ini kita tengkar terus cara-cara memang orangnya kayak gini betul betul dan kalau memang sudah mencari pembenaran memang memang artinya relationship-nya tidak sehat karena berdua orang itu hanya mencari pembenaran untuk berpisah bukan mencari pembenaran untuk solusi kalau ada misalnya pasangan yang datang kepada saya dan connection timnya 5-4 maka saya tanya maunya bagaimana oh kami maunya bareng-bareng oke solusinya seperti ini asik kan ngomongnya jadi asik gitu loh tetapi kalau oh 5-4 wah pantesan kita berantem terus pantesan kita enggak cocok ya sudah sana pisah aja ya dong artinya niatnya udah enggak benar dari awal itu yang jadi masalah di pasangan bukan soal pembenarannya bukan soal bukan soal astrologinya bukan soal human designnya memang kamu enggak niat udah mencari-cari bahwa oh ya memang aku memang pisah aja memangnya kalau ketemu memangnya memangnya kalau memang sudah niat ya aduh males lah ini udah berantem terus gitu-gitu tiba-tiba saya tiba-tiba kita buatkan koneksion chat dan tiba-tiba timenya itu adalah 81 atau 90 bahkan seperti tadi 90 emangnya siapa yang jamin itu bisa bisa rukun terus enggak aku 81 berantem lulu juga eh nanti nanti malam curhatnya nanti malam enggak apa-apa sama yang sama yang cowok satu lagi 90 tapi aku misal tapi buntutnya 5 loh Mbak Dhani begitu ya begitu ya begitu berosusi lo maksudku ya paham gak nggak boleh nggak boleh curhat niat pasangan ini pertama kali mau apa dulu kalau enggak kan semua jadi pembenaran buka kartu tarot aja jadi pembenaran dong buka kartu tarot misalnya nih pasangan lagi berantem nih gini-gini buka kartu tarot oh enggak kamu akan akur ini badai pasti berlalu nanti lihat 2 bulan lagi pasti aman pasti enak segala macam mereka balik enak-enak tapi nanti 2-3 hari lagi berantem lagi datang lagi buka lagi deh kayaknya nggak bener tuh bukaan pertama tarotnya bener nggak? iya pasti kayak gitu jadi apapun apapun metodenya dia akan mencari metode yang tepat untuk membenarkan keputusan yang dia sudah ambil itu yang bahaya kan? niatnya bukan mencari solusi nah itu yang bahaya nah kalau sudah makanya itu ya ini nanti ya kalau konsultasi pasangan itu memang pasangannya harus hadir dua-dua nggak boleh salah satu doang kalau salah satu doang yang konsultasi nggak lah itu yang baik jadi kalau sudah dua-dua nah oke dua-dua decide dulu memang mau apa mau terus atau mau pisah mau pisahnya baik-baik atau mau pisah berantem atau mau terus nah baru kita kasih solusi baru kita cariin kalau nggak nggak bisa keputusan dari mereka ini seru nih ya jadi ini Reno-nya aku nggak tahu nih ya Bet ya ini apakah apakah mereka nih berdua Reno sama si Arih ini kemana-mana kemana-mana berdua terus atau gimana? nggak ngikutin ya coba tanya ada yang tahu nggak? ya mereka selalu berduaan berduaan kemana-mana berdua gitu ya ya yakin yakin Butin Butin jadi pengawalnya Butin jadi ini stalker nih jadi pengawalnya stalker stalking stalking nggak orang di kantor kan bicarain si Syarih ini terus artinya ini lebih benar loh Bet 9-0 no way to go yang ini ya yang 80 ya bisa jadi Bucin itu Bucin 9-0 ya 9-0 ini adalah tapi 9-0 ini adalah sudah fix seakan-akan seakan-akan berdua sudah sudah dalam tanda petik menemukan takdirnya di masing-masing pasangan jadi ya sudah nggak terpisahkan tapi bukan berarti kebal dari kebosanan pasti one day akan bosan tuh dia bosan nggak sih ya pasti pasti akan ada jadi akannya lo nggak jadian yang 9-0 nanti kalau kalau senang baru sebentar bosannya belum kalau nah pertanyaannya adalah kalau bosan gimana ya kan nah oke artinya human design human design hanya menunjukkan bahwa tema anda adalah 9-0 tapi bagaimana bahwa dalam tanda petik anda itu seakan-akan fix fit fit-nya udah fix di berdua gitu loh nggak bisa terpisahkan tetapi memang akan timbul rasa bosan sekali-sekali nah kalau mau mengatasi rasa bosannya gimana ya nanti kita pikirkan gitu loh ya kan bukan berarti bukan berarti kita kutak-kutik human design-nya supaya nggak jadi bosan nggak bisa dong gitu kan itu kan keputusan di kehidupan nyata dong gitu kan ya bisa kalau itu mah sekali-sekali aja ada me time kan gampang dong sebenarnya 9-0 mah 9-0 itu kasih kebebasan sedikit jangan sebulan sekali itu minimal sehari ada me time bisa ada lagunya loh ada lagu nggak ya Buda nih enggak untung-untung aku nggak jadi yang sama 9-0 aku 8-1 kalau 9-0 bisa mati aku kebosenan iya kan yang bagi 9-0 itu ada lagunya even lovers need a holiday iya memang far away from each other nah lakukan itu even lovers need a holiday mau 5-5 atau 9-0 tetap aja kalau yang satu kalau 5-5 malah nggak boleh sering-sering nah itu lebih enak itu artinya apa ya ntar dulu kalau 5-4 udah pernah dibahas juga di 2019 5-4 5-4 ada kadah pepatah orang tua kita yaitu apa kalau jauh wangi kalau deket berantem bener nggak nah bukan berarti itu membenarkan kita untuk berpisah tetapi bagaimana bagaimana kita ya kalau memang sudah niatnya nggak mau meneruskan ya sudah itu jadi pembenaran no problem juga urusan Anda masing-masing ya kan urusan mereka masing-masing gitu loh tetapi kalau memang masih mau ya ada solusinya gitu loh ya kan tenang-tenang aja gitu loh paling gampang paling gampang suami kalau kerja biasain sekali dua kali nginep di kantor 5-4 not in a relationship anymore bisa dong nginep di kantor itu buat bekerja kantoran itu benjana ya terserah itu ya itu kan contoh bisnis trip bisnis trip aja kalau ya bisnis trip anything lah kayak gitu ya banyakin keluar trip atau apa gitu kan jadi seminggu itu ada beberapa hari yang memang jauh gitu loh yang memang nggak ketemu jangan 24 jam sekali ketemu sekali gitu loh tapi 48 atau 72 jam ada selang waktu 48-72 jam gitu loh nah pasti jadi wangi gitu loh nah oke lah jadi jadi tumbuh-tumbuh kangennya gitu katanya kan tumbuh kangennya oke itu itu 90 sama 54 yang mau dibahas yang berapa tadi dokter 72 waktu itu lihat ininya si chartnya siapa Bill Clinton sama 72 72 artinya ada dua channel ada dua energi center yang undefined oke oke ada gabungan chart berdua gabungan chart berdua ini kan kalau siar ini ada tiga kan 63 kalau dia 72 artinya cuma ada dua yang putih cuma ada berdua cuma ada dua yang putih nah 72 itu paling gampang salah satu yang paling gampang harus ada me time tapi me time nya masing-masing harus konsentrasi di di aktivitas yang di energi center yang putih itu yang kosong itu misal 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 A dan B A dan B A dan B punya sinastry connection chart 72 yang kosongnya adalah root salah satunya root dan salah satunya satu lagi adalah g-cell root dan g-cell yang empty yang undefined maka satunya satunya bisa mengerjakan kalau root apa olahraga olahraga aktivitas fisik bukan hanya olahraga bersih-bersih rumah beres-beres ngatur-ngatur atau apa ya aktivitas fisik yang satunya bisa melakukan g-cell g-cell itu apa kalau undefined g-cell ngapain dia gak tau apa sih identitas diri ya so macam-macam kan sebenarnya ikut seminar ikut past life regression ikut baca buku atau apa meditasi aktivitasnya macam-macam ikut training sana-sini boleh tapi lakukan berpisah jadi pada saat mereka lagi lakukan ini si A lagi lakukan ini dan si B lagi lakukan ini jangan bareng-bareng jangan olahraga bareng jangan olahraga bareng-bareng betul kalau 81 itu justru lakukan bareng-bareng kalau 81 nih misalnya semuanya semuanya warna semua define semua kecuali root misalnya yang undefined yang putih yang cuma root doang 81 artinya lakukan olahraga bareng-bareng ya gak usah tiap hari gitu kalau 63 better to be free seperti ini memang mirip-mirip sama 54 tapi gak separah 54 jadi 63 ini 63 ini artinya dalam 24 jam suami punya aktivitas sendiri istri punya aktivitas sendiri nanti balik malamnya baru ngobrol lagi kalau 54 harus lebih dari 24 jam ini salah satu salah satu salah satu cara paling simple untuk melihat relationship relationship antara dua orang tentu bukan hanya ini tentu tapi ini hanya salah satu cara tercepat di human design human design ini salah satu metode tercepat bahkan lebih cepat dari astrologi untuk melihat kompatibilitas dua orang human design paling cepat bahkan bisa lebih cepat dari Pak C langsung tersedia langsung tersedia segala macam yang kedua sebenarnya kita harus lihat ini elektromagnetik channelnya ini kelihatan nggak di sini ya di layar kelihatan jelas ada dominan segala macam ada kompromis segala macam ini sudah pernah dibahas juga sebenarnya ya tapi yang paling penting ini elektromagnetik channel elektromagnetik channel makin banyak elektromagnetik channel ini makin banyak ketertarikan dua belah pihak ini tiga ini tiga kan Renault Renault sehari ini baik yang 82 maupun yang 80 tahunnya ini ada tiga Renault sama Luna Maya hanya satu elektromagnetik elektromagnetik channelnya jadi ketertarikan berdua ini Renault dan sehari ini secara human design ini memang lebih besar daripada Renault dan Luna Maya kalau dominan channel apa kok jangan dibahas disini kali ya nanti malam nanti malam dominan channel itu masing-masing channel yang punya sendiri-sendiri yang tidak terganggu oleh orang lain nanti malam oke oke jadi ini dominan channel ini punya Renault semua ini punya siar ini gitu loh maksudnya ini punya Renault ini punya siar ini ini punya Renault ini punya prunama ya itu teman-teman oke aku kembalikan ke Albert Albert silahkan ditutup nanti lanjut ya eh lanjut apaan doyo ntar malam mana Bu Debi ini katanya mau bahas retrograde bahas satu-satu kok ntar malam satu-satu satu-satu apa iya satu-satu retrograde satu-satu retrograde aja lama loh dikain gampang bahasa retrograde itu loh katanya Bu Dhani juga mau menyumbang menyumbang ini yang empat empat planet retrograde sekaligus ayo cerita ya dan setelah bener lu upload di facebook ember menyesal gue diprovokasi oleh si Olin pula pokoknya ntar malam ya di kelas akademi kita seru oke teman-teman silahkan Albert masih ada yang mau dibahas sudah ada sih sudah sih oke asm aja kok tetep aja kok katanya 10 menit ah teori lu jadi ini juga nyambung mungkin ini ini juga nyambung dengan sedikit tadi pertanyaan Pak Windy ya Pak Windy masih bersama kita oh masih oke jadi sebenarnya yang kita bahas ini baru tentang kalau kita sebut adalah Natal chat kita atau birth chat kita ya Natal itu maksudnya lahir ya chat kelahiran kita ya chat kelahiran pun dan yang kita cocokin pun ini adalah sebenarnya chat kelahiran dua orang nah di astrologi dan juga human design dan di semua metode divination sebenarnya tidak cukup kita hanya melihat Natal chat kita oke yang kita karena Natal chat itu adalah saat kita lahir itu cetakan kita lahir so what setelah kita lahir satu menit dua menit sepuluh menit satu jam satu hari satu bulan itu kan bergerak terus tuh planet-planet pun bergerak posisi benda-benda langit pun sudah berubah oke nah setiap hari itu akan ada posisi-posisi baru yang pasti akan mempengaruhi peta lahir kita kondisi saat ini pasti akan mempengaruhi kondisi lahir kita sama seperti pernah dengar ya kalau-kalau untuk pace atau apa horoskop Cina itu paling gampang ya Anda lahir sio apa oke Anda lahir mungkin sio kerbau ayam anjing tikus atau apa tahun ini tahun apa tahun tikus ya benar ya tahun ini tahun tikus jadi Anda lahir tahun misalnya tahun naga hari ini tahun tahun ini adalah tahun tikus oh Anda cocok makanya tahun ini Anda bisa berkembang katanya begitu ya karena naga dan tikus bagus tapi kalau Anda lahir tahun kuda tahun ini katanya hati-hati mengapa? karena kuda sama tikus kiong nah seperti itu itu contoh paling gampang dari namanya transit nah di astrologi dan di human design pun kita mengenal namanya transit yaitu kondisi peta langit saat ini dimatchingkan dengan kondisi saat ini kita jadi misalnya kalau saya buka ini sebentar saya buka ini dulu misalnya saya punya nih ya di HDTX Anda Anda kalau Pak Windy belum silahkan join di HDTX.com kita punya software yang sudah sangat komplit seperti ini ini adalah cat natal cat saya ini kan lahir saya untuk yang sekarang gimana? kalau sekarang ini adalah ini jam jam 3 eh kok 3 sih? ini kok jam 3 ya? bukan jam 5 oh kok berubah ya? oh aku belum ini aku belum refresh tadi ya gak apa-apa lah oke gak apa-apa ya pokoknya ini tanggal 16 ini artinya hari ini oke nah yang ini kan saya punya sejak lahir ini adalah hari ini nah transit saya bagaimana? transit itu adalah gabungan gabungan ini saya dan ini now saya now hari ini menjadi transit saya nah jadi yang tadinya saya inspirasinya crown crown cakranya energi center cakranya dan solar plexusnya gak define hari ini saya define nah gitu ini yang jadi harus di sadari gitu ya nah yang tadinya saya adalah split definition ini saya split oke hari ini saya single nah jadi yang tadinya authority saya adalah sakral karena disini hari ini authority saya adalah solar plexus karena solar plexusnya nyala kan maka geser ke sini solar plexusnya saya inner authority saya jadi berubah jadi solar plexus jadi untuk hari ini dan beberapa hari ke depan mungkin pada saat saya mengambil keputusan saya tidak harus selalu mengandalkan sakral saya lagi tetapi saya harus hati-hati bahwa ada overriding dari solar plexus maka sebaiknya saya menunggu 24 jam sampai 48 jam untuk memutuskan hal-hal terpenting saya akan mengikuti jadi memang tidak langsung menggantikan tetapi ada pengaruhnya pasti ini yang kita sebut transit transit ini penting banget kita sudah bahas beberapa kali di kelas akademi bagaimana membaca transit dan banyak banget sebenarnya kalau di astrologi di astrologi kita bisa dalam tanda petik ngeramal ada solar return dan macam-macam ada ini saya kasih lihat ini ada HD chart ada kalender di astrologi pun ada ini Saturn return solar return Chiron return macam-macam ada Uranus opposition ini yang kita sebut cycle chart jadi sebenarnya tidak hanya kita tidak mungkin hanya berkonsentrasi hanya di tanggal lahir kita saja enggak justru bagaimana hubungan tanggal lahir kita chart lahir kita dengan kondisi saat ini itu sebenarnya kita tujuan kita mastering dari human design astrologi atau apapun termasuk Pace sebenarnya di Pace ada pilar dekade ada pilar annual dan segala macam itu kan hokinya berubah setiap 10 tahun hokinya berubah setiap setahun bahkan itu itu yang kita sebenarnya kita pelajari bukan hanya kita belajar pertama tentu mempelajari mekanisme blueprint lahir kita tetapi enggak berhenti di situ kalau cuma berhenti di situ dalam tanda petik yaudah selesai dong ngapain lagi gitu kan bukan kita harus menyesuaikan kita harus aware juga terhadap transit kita seperti nanti yang sudah diposting oleh Ibu Dhani bahwa dalam beberapa waktu ke depan dalam kurun waktu minggu dan bulan ada 4 planet yang akan retrograde saat ini nah 4 planet yang akan retrograde 4 atau 5 planet yang akan retrograde nah itu efeknya apa terhadap cat lahir saya cat astrologi saya natal cat lahir saya nah itu yang akan kita pelajari itu efeknya jadi efeknya setiap orang artinya Mercury retrograde Pluto retrograde Saturn retrograde atau apapun Jupiter retrograde efeknya itu beda-beda di setiap di setiap kita enggak mungkin efeknya sama seragam semua itu enggak mungkin so bedanya apa nah itu yang akan kita pelajari itu yang memang tujuannya kita belajar lebih dalam kita belajar di akademi dan segala macam ya jadi bukan pukul rata kalau pukul rata mah gampang nge-generate cat seperti ini mah gampang ya anda bisa generate cat human design astrologi dan sebagainya di website banyak yang gratis segala macam lalu anda tinggal belajar tinggal nyari oh ini saya gate saya gate 48 nyala gate ini nyala tinggal search aja di google lalu copy paste jadi enggak jadi apakah itu anda ya mungkin tapi tidak tidak spesifik karena itu kan garis besar generalisasi anda juga belum analisa bahwa gate ini diaktifkan oleh gate di human design itu diaktifkan oleh planet apa gate itu diaktifkan dengan planet apa beda gate 17 ini diaktifkan dengan sun atau diaktifkan dengan moon atau diaktifkan dengan Pluto itu beda-beda ya kan itu artinya sudah beda-beda nah kalau makanya kalau mau gampang mau cocokologi ya anda tinggal generate seperti ini tinggal baca di google tinggal copy paste selesai ilmu human design tidak sesimpel itu ilmu astrologi tidak sesimpel itu ya kan kalau enggak ya anda selamanya akan jadi cocokologi copy paste aja seperti itu tanpa benar-benar memahami sebenarnya apa yang terjadi di balik ini inilah makanya kita harus bisa mengkombinasi astrologi dengan human design perjalanannya harus kita lalui di HDTX pun kita sudah belajar advanced mechanics seperti ini ini tentang ini lebih dalam lagi kita bukan cuman bahasnya tentang gate bukan hanya line kita sudah bahas color tone dan base base nya mungkin belum tapi color dan tone sudah selesai ini di kelas akademi kita kita sudah bahas yang advanced mechanics ini jadi makannya makan belum tentu semua orang harus makan 3 kali sehari tidak perlu karena human design adalah the science of differentiation semua manusia itu unik tidak semua orang harus makan 3 kali sehari tidak semua orang harus makan di siang hari orang bisa makan di malam hari mengapa ini ini yang kita bahas di advanced mechanics master kita bro Albert sudah membahas ini di 2 atau 3 minggu yang lalu di kelas akademi ini seru banget oke itu teman-teman ada pertanyaan terakhir sebelum kita bersiap-siap berbuka oke no problem nanti kalau ada pertanyaan lagi sehubungan dengan human design Anda boleh simpan dulu dan Anda tanyakan di minggu depan karena master kita bro Albert Albert Lutano the number one human design counselor and analyst in Indonesia akan hadir lagi bersama kita Sabtu minggu depan di jam yang sama di ID meeting yang sama dengan password yang sama Anda boleh tanya apapun tentang human design kepada Mr. Albert ya beliau akan selalu siap melayani semua pertanyaan Anda tentang human design karena beliau ahlinya oke Mr. Albert ada kata penutup gak ada kembali dengan ke Michael aja aduh misalnya yes you can do it gitu loh gimana sih lagi gak ada kata-kata hari ini gila lagi putus cinta ya jangan gitu waduh lanjut oke teman-teman thank you semua atas kehadirannya thank you bro Albert Lutano luar biasa kita bertemu lagi dengan Mr. Albert setiap hari Sabtu ingat ya akan ada selalu materi-materi yang luar biasa tentang human design dari bro Albert ini ntar malam ntar malam di kelas akademi siap-siap ya kita akan mendengarkan banyak sekali sharing-sharing luar biasa dari teman-teman kita peserta akademi siap-siap ya adebi doang kan yang sharing kita denger kan adebi doang yang sharing kita denger 5 menit pertama nanti 5 menit kedua dibalik di akademi anda bukan hanya belajar di akademi kan kita unik anda bukan cuma belajar belajar mah gampang anda belajar itu gampang belajar mempelajari sesuatu secara pasif itu gampang tapi mampu mengajarkannya kepada orang lain itu yang akan membuat anda luar biasa itu yang kita lakukan di akademi kita satu-satunya dengan metode seperti ini kita bukan hanya belajar kita bisa meneruskan ilmu ini kepada teman-teman yang lain thank you semua kita bertemu lagi besok besok jam 15.00 dengan Chowey Tosso jadi besok kita membahas astrologi China oke bye sampai jumpa nanti malam 7.00 8.00 bye thank you Albert bye